Lanjutan NSHBA Season 209, Si Ling Feng dari Ras Batu Beitang Rusuang berdiri dan benar-benar membungkuk sedikit pada Namong Zuyue. Izinkan saya meminta maaf atas perilaku saya tempoh hari. Itu adalah kesalahan saya. Namong Zuyue tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Beitang Rusuang yang sombong dan bahkan agak sombong meminta maaf padanya. Dia tidak pernah berani membayangkan hal seperti itu dan buru-buru mengembalikan busur. Terperangkap lengah, dia tidak mengatakan apa-apa sebagai balasannya. Namun, bukan berarti kami berteman. Kami hanya akan menyelesaikan hal-hal secara individual. Permusuhan antara dua keluarga kami akan diselesaikan suatu hari nanti. Dosa menyakiti orang lain tidak dapat dihapuskan seiring waktu, tambah Beitang Rusuang. Begitu dia mengatakan ini, ranah mentalnya menjadi cerah. Ketika semua yang ingin dia lakukan adalah mengalahkan Namong Zuyue, ranah mentalnya menjadi berantakan, dan hanya melalui pengingat Longchen dia menemukan bahwa keinginannya untuk membalas dendam telah mengaburkan hati daunnya. Itu bisa membuatnya tersesat tanpa dia sadari. Sekarang dia telah meminta maaf kepada Namong Zuyue, dia merasa lebih santai daripada sebelumnya. Namong Zuyue mengangguk. Aku tahu, jika posisi kita tertukar, pengendalian diriku mungkin tidak sebaik milikmu. Kesalahan tetaplah kesalahan, dan pertengkaran tentangnya tidak ada artinya, aliran waktu juga tidak dapat menghapusnya. Longchen bertepuk tangan. Tepatnya, tidak ada cara bagi kita untuk menyelesaikan hal seperti itu sekarang karena tidak ada kunci untuk membuka kunci masalah. Waktu tidak dapat menghapus dosa, tetapi dapat memungkinkan kita untuk perlahan menemukan cara untuk menyelesaikan berbagai hal. Karma ada di antara semua hal, dan itu berarti bahwa kita belum mencapai waktu untuk menyelesaikan karma itu. Karena masalahnya belum bisa diselesaikan, jangan bermusuhan. Ayo, biarkan aku mentraktir kalian berdua dengan buah yang enak. Tidak tahu malu, apakah semua ini milikmu? Mengejek Beitang Rusuang. Ini semua milik keluarga Dongfang. Bagaimana dia memperlakukan mereka? Namong Zuyue benar-benar terkejut. Kapan Beitang Rusuang begitu dekat dengan Longchen? Kata-katanya mengalir keluar dari mulutnya tanpa ragu-ragu atau khawatir. Biarkan saya memberitahu Anda, kampung halaman saya memiliki banyak cara makan buah yang elegan. Saya hanya menunjukkan satu kepada Anda. Longchen mengambil buah lain. Sekarang, saya akan menampilkan yang lebih sulit. Jika kamu berani menolakku, aku akan mencekikmu. Rambut Beitang Rusuang berdiri tegak sekali lagi. Aku, tapi kamu seorang wanita, jadi cobalah untuk menjaga martabatmu, kata Longchen saat melihat Beitang Rusuang hendak menyerangnya. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan. Tidak masalah siapa yang merawat. Makan apapun yang kamu mau. Namong Zuyue duduk dengan sopan. Dia tidak pergi untuk buah apapun. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangan dan memegang cangkir teh. Baru saat itulah petugas pulih dari keterkejutannya, dan dia buru-buru menuangkan teh untuk Namong Zuyue. Namong Zuyue mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Peri Zuyue benar-benar orang yang hangat dan berpendidikan. Hanya melihatmu, aku merasa segar dan puas, puji Longchen. Udara hangat Namong Zuyue seperti cuyao, kecuali dia seperti air, lembut dan lembut. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatnya marah. Dia akan selalu seperti permukaan danau yang tenang. Ujian Longchen membuat Namong Zuyue sedikit tersenyum, dan dia akan mengatakan beberapa kata rendah hati ketika Beitang Rusuang menerkam. Longchen, apakah kamu mengutukku karena kasar dan liar? Tidak, tidak, pasti tidak. Secara alami, dia tidak bisa mengakui hal seperti itu bagaimanapun caranya. Pelayan itu menutupi senyumnya. Di matanya, para jenius yang tiada taranya seperti mereka sangat arogan atau memiliki temperamen yang aneh. Mereka selalu sulit bergaul. Namun, mereka bertiga bersama, dengan Namong Zuyue bersikap hangat dan Beitang Rusuang berterus terang seolah mereka dekat. Adapun Longchen, orang kasar yang tampaknya tak tertahankan ini mampu membuat mereka tertawa dengan satu kata dan melompat dengan yang lain. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak boleh tertawa, dia hampir mengeluarkan suara beberapa kali. Untungnya, mereka bertiga bersahabat. Orang lain mungkin sudah lama mengusirnya. Lebih banyak ahli mulai berdatangan. Tiba-tiba, Longchen berhenti berbicara, fokus pada satu sosok yang sangat besar. Pendatang baru ini tingginya 3 meter dan tebal 3 meter. Dia adalah seorang gemuk raksasa dengan kepala botak. Lengannya yang besar telanjang, sementara lehernya tidak ada. Dia mengenakan pakaian yang belum pernah dilihat Longchen sebelumnya. Jika dia hanya gemuk, maka itu tidak akan terlalu aneh. Namun, sebenarnya ada pembengkakan seukuran mutiara di kulitnya, dengan setiap benjolan menjadi kernel yang berkilau. Suasana seluruh ruangan menjadi berat dengan kedatangannya. Longchen merasakan perasaan bahaya yang luar biasa darinya. Ketika pendatang baru ini membalikkan wajahnya ke arahnya, Longchen merasa kedinginan. Wajahnya juga memiliki benjolan besar seperti katak, tetapi yang lebih mengejutkan, matanya adalah dua kecubung ungu. Si Lingfeng dari ras batu. Dia benar-benar telah keluar. Bahkan ekspresi Beitang Rusuang dan Namong Zuyue berubah. Hanya siapa dia? Tanya Longchen. Kamu bahkan tidak tahu tentang perlombaan batu. Beitang Rusuang mengangkat alis. Ah, dia sekali lagi dipandang rendah. Longchen tidak bisa berkata-kata. Apakah orang ini benar-benar terkenal? Adalah Namong Zuyue yang berkata, ketika berbicara tentang perlombaan batu, mungkin tidak banyak rekor di era saat ini. Mereka tabu. Bahkan di zaman kuno, tidak ada yang suka membicarakan mereka, jadi bisa dimengerti jika Anda tidak mengenal mereka. Ras batu bukanlah manusia. Mereka adalah makhluk hidup yang aneh. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi itu seperti sekumpulan batu yang tiba-tiba hidup kembali. Tidak ada yang mampu mengetahui dari mana mereka berasal, karena mereka adalah pembunuh kejam yang menyerang di depan mata. Mereka muncul dan menghilang di benua itu beberapa kali. Setiap kali mereka muncul, badai darah menyapu benua. Si Ling Feng ini dikatakan sebagai eksistensi terkuat kedua ras batu sepanjang sejarahnya. Selama generasinya, seluruh benua hampir lumpuh olehnya. Jika semua ahli pada waktu itu tidak bergabung bersama untuk melukainya, seluruh umat manusia di benua itu mungkin telah dimusnahkan. Perlombaan batu adalah mimpi buruk benua pada waktu itu, tetapi kemudian mereka tiba-tiba menghilang. Saya tidak berharap mereka akhirnya muncul kembali setelah bertahun-tahun. Petik 2 Yang terkuat kedua mereka dalam semua sejarah mereka. Lalu siapa yang terkuat? Tanya Longchen. Yang terkuat adalah kaisar batu yang terkenal, Si Changsheng. Dia adalah salah satu dari tiga kaisar dalam sejarah, jawab Namong Suyue. Longchen menarik napas dingin. Tiga kaisar adalah satu-satunya eksistensi yang dikatakan mampu menantang penguasa. Itu sebabnya kamu benar-benar tidak bisa memprovokasi dia. Dia sangat menakutkan, Beitang Rusuang memperingatkan. Saya tidak pernah memprovokasi orang lain. Tetapi jika orang lain memprovokasi saya, saya tidak akan membiarkan mereka menggertak saya. Itu termasuk setiap musuh saya di sini. Mereka lah yang pertama kali memprovokasi saya. Tapi katakan padaku, jika dia memiliki permusuhan seperti itu dengan umat manusia, bagaimana mungkin Dongfang Yu yang mengundangnya ke sini? Tanya Longchen. Itu karena berlalunya zaman. Era kegelapan akan datang, dan jika makhluk hidup benua surga bela diri ingin bertahan hidup, mereka harus bersatu. Kita tidak bisa bertarung di antara kita sendiri pada saat seperti itu, atau begitu era kegelapan datang, benua surga bela diri tidak akan berdaya untuk melawan. Dunia akan hancur. Sebelum kesengsaraan ini datang, kita harus mengesampingkan semua permusuhan kita. Tetapi apakah melakukan hal seperti itu benar-benar mungkin? Sepanjang sejarah, hanya lima orang yang mampu menyatukan benua ini, kata Namong Suyue. Satu-satunya yang benar-benar tak tertandingi di dunia ini adalah penguasa. Hanya mereka yang mampu menyatukan semua ras. Enyah. Sebuah suara seperti batu yang bergesekan terdengar. Dengan teriakan kaget, salah satu pelayan wanita dikirim terbang, darahnya menyembur. Petugas ini telah mencoba menuangkan teh untuk si Ling Feng ketika dia duduk, tetapi begitu dia mengambil cangkir teh, dia dikirim terbang oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dampaknya membuatnya pingsan. Aku paling benci air, apakah kamu tidak tahu? Tanya si Ling Feng. Ada lebih dari sepuluh ahli yang duduk di kursi mereka sendiri, dan melihat pemandangan ini membuat mereka mengerutkan kening. Bagaimana mungkin si Ling Feng menyerang petugas yang begitu lemah? Namun, tidak satu pun dari mereka yang bergerak. Tempat ini adalah wilayah keluarga Dong Feng, dan itu bukan terserah mereka. Sangat cepat, seorang penatua berjalan, tetapi tanpa diduga, dia benar-benar meminta maaf kepada si Ling Feng. Permintaan maafku yang tulus, gadis kecil ini tidak tahu tentang tabu ras batu ini. Tolong maafkan dia, apakah Anda ingin pelayan lain? Petik 2. Long Chen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Obat apa yang diminum keluarga Dong Feng pagi ini? Bagaimana mungkin mereka tidak memberikan tamparan yang bagus di wajah orang seperti itu? Orang-orang ras batu tidak bisa menyentuh air. Air adalah kutukan dari rune kristal mereka. Gadis itu jelas tidak diperingatkan sebelumnya, tapi itu benar-benar di bawah status seseorang untuk menyerang gadis yang begitu lemah, kata Namong Zuyue. Tingkah laku si Ling Feng jelas membuatnya jijik. Si Ling Feng mendengus pada yang lebih tua. Ambil saja semua ini jadi aku tidak perlu melihatnya. Penatua segera mengambil semua teh, dan baru kemudian si Ling Feng duduk. Namun, dia segera berdiri kembali dan melihat ke arah Long Chen. Lebih tepatnya, dia melihat Namong Zuyue. Keberuntungan yang sial. Ekspresi si Ling Feng menjadi jelek saat melihat Namong Zuyue, dan niat membunuh yang nyaris tidak tersembunyi muncul di matanya. Bab 2082 Konfrontasi Keheningan terdengar setelah kata-kata si Ling Feng. Semua orang memandang Namong Zuyue. Si Ling Feng ini seperti yang dikatakan legenda. Dia ganas dan mendominasi, tidak memberi muka kepada siapapun. Dia sebenarnya secara langsung memprovokasi Namong Zuyue. Formasi di sekitar kelompok Long Chen adalah yang sederhana yang mencegah orang luar mendengar mereka. Tapi mereka bisa mendengar apa yang dikatakan di luar. Si Ling Feng ini mencari kematian. Ekspresi Beitang Rusuang dingin. Meskipun dia dan Namong Zuyue adalah musuh, si Ling Feng tidak hanya memprovokasi Namong Zuyue, tetapi juga keluarga abadi. Di sisi lain, Namong Zuyue hanya tersenyum ringan, mencicipi tehnya seolah-olah dia tidak mendengar provokasinya. Melihat tidak ada reaksi dari Namong Zuyue, si Ling Feng tersenyum mengejek. Dia kemudian berbalik ke Long Chen. Anak kecil, kamu Long Chen? Tanya si Ling Feng. Long Chen mengerutkan kening dan bertanya pada Beitang Rusuang, ada apa dengan orang ini? Apakah dia idiot? Aku bahkan tidak melakukan apa-apa, tapi sepertinya dia ingin mencari masalah untukku. Mungkin karena wajahmu lebih hitam darinya. Mungkinkah orang jahat disatukan oleh takdir? Beitang Rusuang mau tidak mau menganggapnya lucu. Berat, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Tanya si Ling Feng. Apakah kamu idiot? Siapa bilang aku harus menjawabmu? Apakah kamu anakku? Cibir Long Chen. Namun, begitu dia mengatakan ini, dia menyesalinya. Wajah si Ling Feng sangat jelek, bukankah dia mengutuk dirinya sendiri seperti ini? Ah, aku baru saja salah bicara. Yang saya maksud adalah, apakah anda idiot? Peri Zuyue bahkan tidak mau repot-repot melihatmu. Apakah anda menganggap penghinaan itu karena takut? Petik 2. Namun, Zuyue mau tak mau menggelengkan kepalanya. Long Chen benar-benar tidak sabar. Beitang Rusuang tersenyum. Kamu mencari kematian. Si Ling Feng tiba-tiba meraung, dan niat membunuh menyelimuti Long Chen. Saudara si, tolong berhenti. Dong Feng Yu yang muncul di ruangan seperti angin musim semi, ekspresi tidak senang di wajahnya. Saudara si, mengapa repot-repot? Tempat ini adalah keluarga Dong Feng. Si Ling Feng terlalu besar untuk celananya. Long Chen menghinaku, jadi aku ingin membunuhnya. Bahkan dengan Dong Feng Yu yang hadir, niat membunuh si Ling Feng tidak hilang. Saudara si, tempat ini adalah keluarga Dong Feng, bukan Ras Batumu. Saya harap anda bisa jelas tentang itu. Pertemuan ini diselenggarakan oleh keluarga Dong Feng saya, dan semua orang saling membantu dan berkembang. Keluarga Dong Feng melakukan ini untuk benua surga bela diri, tetapi kami bukan penurut. Jika seseorang mengambil keuntungan dari kebaikan kami, maka jangan salahkan kami karena mengusirmu. Meskipun Dong Feng Yu yang agak bijaksana, ada kemarahan di matanya. Cara si Ling Feng memperlakukan salah satu pelayan mereka sudah mendorong banyak hal. Mereka telah membuat konsesi dengan tidak menghukumnya untuk itu. Namun, si Ling Feng terus mendorong, dan tidak mungkin mereka bisa menerimanya. Nada suara Dong Feng Yu yang tegas dan mewujudkan tekat keluarga abadinya. Jika si Ling Feng terus bertingkah seperti ini, dia harus enyah. Si Ling Feng mengangguk, Kalau begitu aku akan memberimu wajah dan tidak berdali dengannya di sini. Menunjuk Long Chen, dia berkata, Berat, tunggu saja. Begitu kita keluar dari keluarga Dong Feng, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Long Chen tidak langsung membalas provokasi si Ling Feng. Dia melihat si Ling Feng ke atas dan ke bawah dan kemudian berbisik ke telinga Beitang Rusuang, apakah benda-benda kristal di kropengnya itu bernilai uang. Memiliki Long Chen dalam kontak yang begitu dekat membuat Beitang Rusuang memerah, tetapi kemudian dia melompat pada kata-katanya. Dia benar-benar mengarahkan perhatiannya pada si Ling Feng. Dasar bodoh, dengan formasi mundur, kenapa kamu begitu dekat? Oh, maaf, itu sudah menjadi kebiasaan. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Long Chen tidak menyadarinya, tetapi setelah melakukan hal-hal buruk, dia tidak suka membahasnya. Orang ini milik ras batu, bentuk kehidupan yang aneh. Asal-usul mereka tidak jelas, tetapi mereka dilahirkan oleh bumi. Apa yang bisa dikatakan dengan pasti adalah bahwa setiap bagian dari tubuh mereka adalah harta yang mutlak. Daging mereka keras seperti batu. Bilah dan pedang tidak dapat menembusnya, air dan api tidak dapat merusaknya. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kelemahan. Di tanah, mereka dapat menyerap energi bumi. Di langit, mereka dapat menyerap energi bintang. Adapun yang disebut koreng miliknya, itu adalah kristal alami, dengan masing-masing menjadi dunianya sendiri. Dikatakan bahwa setiap kristal mengandung dao, dan melalui mereka, dimungkinkan untuk melihat misteri dunia, kata Beitang Rusuang. Dengan kata lain, dia bernilai banyak uang. Bagus, bagus, aku akan segera melakukan bisnis besar. Mata Longchen berbinar seperti serigala lapar yang telah melihat daging. Kamu tidak bisa serius. Beitang Rusuang merasakan hawa dingin dari tatapan itu. Saya selalu serius dalam hal menghasilkan uang. Aku sangat miskin sekarang. Jika saya tidak menghasilkan uang, saya akan kelaparan. Tapi jangan khawatir, saya akan memastikan untuk membayar porsi Anda, dan tentu saja porsi perizu yue juga. Saya tidak akan mengantongi semua keuntungan sendiri, janji Longchen. Tidak, aku tidak butuh porsi. Beitang Rusuang menjabat tangannya. Lelucon macam apa itu? Jika diketahui bahwa seorang jenius dari keluarga agungnya yang abadi melakukan bisnis seperti itu dengan Longchen, keluarga Beitang akan menjadi bahan tertawaan di benua itu. Selanjutnya, semakin dekat dia dengan Longchen, semakin dia merasa bahwa dia tidak akan berbohong tentang hal seperti itu. Dia benar-benar akan melakukannya. Dia pasti tidak ingin terlibat. Namun, Namong Zui Yue hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, tidak mengungkapkan pemikirannya terhadap rencananya. Longchen mau tidak mau menganggapnya lucu. Beitang Rusuang jelas bukan tandingan Namong Zui Yue secara intelektual. Dia bahkan tidak tahu kapan dia bercanda. Apakah dia benar-benar akan menyeret orang lain bersamanya? Setelah gelombang yang disebabkan oleh Xi Ling Feng, keadaan kembali tenang. Para ahli masuk satu per satu. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka mengangguk kepada orang-orang yang mereka kenal sebelum diam-diam menemukan tempat duduk mereka sendiri. Dengan Longchen duduk di belakang, dia melihat semua orang saat mereka masuk. Beitang Rusuang dan Namong Zui Yue memperkenalkan mereka kepadanya. Orang-orang ini semua adalah pahlawan dari generasi mereka. Faktanya, bahkan Longchen telah mendengar beberapa legenda tentang mereka. Mayoritas dari mereka sangat dingin, hanya melihat sekeliling dengan acuh-ta'acuh sebelum duduk. Apakah semua ahli harus bertindak seolah-olah mereka yang tertinggi dan acuh-ta'acuh terhadap orang lain? Tanya Longchen. Namong Zui Yue berkata, sebenarnya bukan itu masalahnya. Hanya saja menjadi tak tertandingi sangat kesepian. Setelah mencapai puncak, Anda tidak dapat menemukan target lain. Kesepian itu membentuk karakter mereka. Tidak ada orang lain yang bisa berdiri di samping mereka, dan tidak ada yang mampu mengikuti mereka. Mereka tidak memiliki lawan yang memenuhi syarat. Itu adalah jenis rasa sakitnya sendiri. Petik 2. Tapi kamu tidak seperti itu, kan? Anda tidak memiliki perasaan penyendiri narsis itu, kata Longchen. Saya, apa yang saya kejar berbeda dengan mereka. Saya selalu mencari, tetapi saya tidak pernah menemukan apa yang saya cari. Saya masih bekerja keras untuk itu, tetapi mereka telah mencapai puncaknya. Dan bagaimana dengan diri Anda sendiri? Karakter Anda juga tidak seperti mereka, kata Namong Zui Yue, tertawa ketika dia menyebutkan karakter Longchen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ahli seperti itu ada di dunia ini. Saya, Anda semua mendominasi era Anda, dan pada akhirnya tidak ada yang bisa melawan. Tapi saya tidak bisa mendominasi era manapun. Setiap saat, saya mungkin dikelilingi dan dipukuli seperti anjing liar. Lihat saja aku sekarang. Ini baru beberapa hari, tetapi semua jenis masalah menggangguku, desah Longchen. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan para idiot dari sekte mekanisme. Dia telah ditipu, hampir kehilangan nyawanya. Dia sudah menjadikan dirinya musuh yang kuat bahkan sebelum tiba di keluarga Dongfang. Kekayaannya berubah menjadi lebih baik, memungkinkan dia untuk mendapatkan tungku pemurnian bulan dan bintang bersama dengan pil kondensasi jiwa sembilan teratai. Tapi kemudian, nasib baik itu menghasilkan musuh kuat lainnya yang ingin membelinya darinya. Huang Feiyan telah menggunakan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow untuk mengancamnya. Apakah dia pikir dia akan tunduk? Jadi musuh kedua telah dibuat. Kemudian si idiot batu ini juga muncul entah dari mana, langsung mengincarnya. Longchen bertanya pada dirinya sendiri apa yang telah dia lakukan untuk dikelilingi oleh musuh. Bahkan sebelum dia membunuh kelompok terakhir, yang baru sudah datang. Semuanya, waktunya telah tiba. Lelang hari kedua akan segera dimulai. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah putih masuk. Bab 2083 Air Roh Surgawi. Pelelangan akhirnya dimulai. Tampaknya itu mulai sedikit lebih cepat dari jadwal. Mungkin karena suasananya terlalu tegang. Pria parubaya yang masuk adalah seseorang yang dikenali Longchen. Itu adalah orang yang sama yang menilai pilnya. Dia sekarang mengenakan pakaian formal dan berdiri di atas panggung. Semua orang yang hadir adalah jenius surgawi yang luar biasa dengan pengalaman hebat. Saya yakin waktu Anda sangat berharga, jadi saya akan melakukannya dengan benar. Item awalnya adalah kitab suci kuno. Semuanya, tolong lihat, dua pelayan cantik masuk, membawa cangkang kura-kura seukuran piring. Masa karakter yang padat tertulis di cangkangnya. Melalui proyeksi dinding, adalah mungkin untuk melihat bahwa mereka adalah karakter abadi. Banyak orang yang hadir mampu menerjemahkannya, tetapi Longchen bukan salah satu dari mereka. Melalui penelitian dan penilaian kami, cangkang kura-kura ini adalah terjemahan dari bagian dari kitab suci abadi. Itu diterjemahkan dari karakter abadi-abadi. Hal yang disesalkan adalah bahwa bagian dari cangkangnya rusak, dan bahkan jika itu diperbaiki, itu masih hanya bagian dari kitab suci yang abadi. Jadi, sebagai alat penelitian, sangat berharga, tetapi nilai praktisnya rendah. Jika ada yang tertarik, Anda bisa membelinya dan menelitinya sendiri. Tentu saja, jika seseorang beruntung mengumpulkan bagian lain dari kitab suci, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Usia dan nama kitab suci tidak diketahui. Tawaran awal adalah 10 manik-manik roh dunia bawah, dan setiap tawaran yang meningkat harus 5 manik-manik roh dunia bawah lebih besar. Kata pria paru baya itu. Ini bukan pelelangan untuk mendapatkan keuntungan, jadi tidak terlalu banyak melebih-lebihkan atau cara. Keuntungan dan kerugian diungkap untuk dilihat semua orang. 15 Manik-manik roh dunia bawah. Nangong Zuyue adalah penawar pertama. Pria paru baya itu menghela nafas lega. Sebenarnya, ini adalah lelang yang sangat sulit untuk menjadi tuan rumah. Orang-orang yang hadir semuanya adalah figur luar biasa dari pengalaman hebat. Mereka telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak ada yang tertarik dengan barang pertama mereka, mereka akan lebih acuh-ta'acuh terhadap barang lainnya. Jika tidak ada yang menawar sepanjang waktu, itu akan menjadi canggung. 20 Manik-manik roh dunia bawah. Maaf, Peri Zuyue, saya juga ingin meneliti cangkang kura-kura ini, kata seorang pria yang duduk di sudut. Ini bukan masalah. Lelang itu adil, seperti halnya persaingan. Yang dengan tawaran lebih tinggi menang. Selama tawaran tetap dalam batas saya, saya akan terus meningkatkan tawaran saya, kata Nangong Zuyue dengan tenang. 25 Manik-manik roh dunia bawah. Pria di sudut meneriakan 30 Manik-manik roh dunia bawah setelah ragu-ragu sejenak. Nangong Zuyue segera menambahkan 5 lagi, dan pada akhirnya, pesaingnya menggelengkan kepalanya. Pergi ke 40 akan berada di atas apa yang dia pikir nilai cangkangnya. Namun, setidaknya dia tidak berbohong tentang menjadi seorang pria terhormat dan membiarkannya memilikinya. Dia memilih untuk diam. Selamat telah mendapatkan harta ini. Dengan sangat cepat, para pelayan membawa harta itu ke Nangong Zuyue. Longchen melihat dari dekat ke kulit kura-kura, dan bibirnya melengkung. 35 Manik-manik roh dunia bawah untuk cangkang kura-kura ini. Itu benar-benar tidak terlihat layak. Anda bahkan tidak bisa membuat sup dengan ini. Petik 2 Ada tiga tempat yang rusak di tepi cangkang. Salah satu tempat itu adalah tempat kitab suci berada, dan itu juga tempat yang paling penting. Dengan bagian itu rusak, cangkang ini pada dasarnya adalah sampah. Nangong Zuyue hanya tersenyum. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti ini. Setiap kitab suci memiliki sejarahnya sendiri dan merupakan representasi dari Dao. Saya suka meneliti hal-hal ini. Kebijaksanaan orang dahulu bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Meskipun tulisan suci ini tidak lengkap, hanya memahami sedikit saja esensinya sudah cukup untuk memberi manfaat bagi saya. 35 Manik-Manik Roh Dunia Bawah Sepadan Petik 2 Kamu sangat menyukai penelitian. Anda membuat saya memikirkan seseorang yang sangat terpelajar yang saya kenal. Jika kalian berdua bertemu, aku yakin kalian akan berteman. Long Chen tiba-tiba teringat Yue Xiaokian. Pembelajaran Yue Xiaokian sangat dalam. Sepertinya tidak ada yang tidak dia ketahui di dunia ini. Namun, ada juga beberapa hal yang dia menolak untuk membahas secara rincin. Siapa itu? Saya harap Anda dapat memperkenalkan saya kepada mereka, kata Namong Suyue. Agar seseorang dipuji oleh Long Chen seperti ini, mereka harus luar biasa. Ah, terserah takdir. Jika ada kesempatan, saya akan memperkenalkan Anda berdua, kata Long Chen. Status Yue Xiaokian istimewa, dan dia belum bisa menunjukkan dirinya. Dia fokus untuk maju dengan Profound Spirit Dao Scripture, kitab suci abadi yang dia peroleh di dunia Yin Yang. Selama dia sepenuhnya memahaminya, dia akan bisa menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia berasal dari ras iblis asli. Kemudian dia bisa berjalan dengan bebas di seluruh benua. Aku menawar 20 manik-manik roh dunia bawah. Suara serak menarik perhatian Long Chen saat dia berbicara dengan Namong Suyue. Item lelang kedua telah habis. Itu adalah telur batu seukuran kepalan tangan yang tertutup retakan. Karena obrolan mereka, mereka tidak mendengar perkenalan, jadi mereka tidak tahu harta apa itu. Satu penawaran adalah Si Ling Feng. Benda itu pasti berguna baginya. 30 Manik-manik roh dunia bawah Seseorang juga menawar, menyebabkan Si Ling Feng segera berdiri dan menatap penawar. Dia kesal. Apakah kamu mencoba melawanku? Tanya Si Ling Feng. Penawar yang bersaing memandang Si Ling Feng dan dengan acu-ta'acu berkata, tidak ada yang tertarik padamu. Tempat ini bukan ras batu, juga bukan samanmu. Anda harus menyimpan emosi anda, atau itu tidak akan sesederhana bersembunyi dari pemukulan. Bahkan leluhurmu, Kaisar Batu Si Changsheng, tidak memenuhi syarat untuk menjadi begitu sombong. Hanya karena Kaisar Korup adalah pengikut dewa maka Kaisar Batu mengambil tempatnya di antara tiga Kaisar. Jika bukan karena Kaisar Korup yang menolak untuk disebut Kaisar, tidak mungkin Kaisar Batu anda akan naik ke tengah-tengah mereka. Yang disebut Kaisar Batu hanyalah nama yang dibuat oleh ras batu anda untuk diri anda sendiri. Benua Surga Beladiri tidak pernah mengakuinya, jadi kualifikasi apa yang anda miliki untuk menjadi sombong. Setelah mendengar ini, Long Chen tiba-tiba teringat bahwa tidak ada Kaisar Batu di antara yang disebut tiga Kaisar. Tiga Kaisar adalah Kaisar Peng, Kaisar Rusak, dan Kaisar Darah. Long Chen belum pernah mendengar cerita tentang Kaisar Korup ini. Apa yang dia maksud dengan Kaisar Korup yang menolak disebut Kaisar? Tanya Long Chen. Beitang Rusuang menggelengkan kepalanya. Kaisar yang rusak adalah pengikut dewa rusak. Mengklaim dirinya Kaisar akan tidak menghormati Tuhannya. Adapun mengapa itu tidak sopan, tidak ada yang benar-benar tahu. Orang ini adalah Luo Changhui dan dikatakan jenius yang aneh. Dia membangunkan manifestasinya pada usia 14 tahun. Pada saat itu, basis kultifasinya bahkan belum mencapai ranah siantian. Jalur kultifasinya benar-benar berbeda dari orang lain, kata Namong Suyue. Penampilan luar Luo Changhui biasa saja. Matanya tenang tetapi juga mengandung udara kuno bagi mereka yang agak aneh. Kata-katanya diucapkan dengan tenang tanpa kemarahan, tetapi itu adalah tamparan telanjang di wajah Si Ling Feng. Selain itu, itu adalah tamparan yang sangat keras. Luo Changhui, apakah kamu berani melawanku? Wajah Si Ling Feng awalnya jelek, tapi sekarang menjadi lebih jelek. Luo Changhui dengan acu-ta'acu berkata, saya tidak tertarik. Pria parubaya itu buru-buru berkata, Luo Changhui telah menawar 30 manik-manik roh dunia bawah. Jika tidak ada tawaran yang lebih tinggi, harta ini akan diberikan kepada Tuan Luo Changhui. 50 manik-manik roh dunia bawah. Dengus Si Ling Feng. Luo Changhui tidak menawar lagi. Tidak diketahui apakah dia merasa bahwa benda ini tidak terlalu berharga atau dia hanya tidak ingin bersaing dengan Si Ling Feng. Lebih banyak harta mengikuti, tidak ada yang sangat luar biasa. Namun, akhirnya harta karun muncul yang membuat mata Long Chen berbinar. Pria parubaya itu memegang botol transparan. Ada setetes cairan aneh di dalamnya yang berkeliaran seperti kecebong. Ini adalah air roh surgawi. Itu bukan harta karun dari dunia ini dan mirip dengan meteorit yang datang dari luar dunia kita. Ini adalah materi magis dari kosmos yang mengandung energi kehidupan murni. Baik itu untuk kultivasi, pemahaman, atau penempaan, itu bisa sangat bermanfaat. Saya yakin banyak orang mengenali harta karun ini, jadi saya tidak akan menjelaskan secara berlebihan atau membuang waktu semua orang. Satu tetes air roh surgawi, tawaran awal lima puluh manik-manik roh dunia bawah, kata pria parubaya itu. Ini adalah harta terakhir, dan setelah dijual, dia akan menyelesaikan misinya tanpa kecelakaan besar. Enam puluh manik-manik roh dunia bawah, teriak Beitang Rusuang. Namun, dia menawar Long Chen. Long Chen melihat Zhao Huji, Huang Feiyan, dan bahkan sosok Si Ling Feng di antara kerumunan. Jika dia melakukannya sendiri, apapun yang dia tawarkan akan menjadi sasaran orang lain. Enam puluh lima manik-manik roh dunia bawah. Tujuh puluh. Seratus. Beitang Rusuang langsung menaikkan harga menjadi seratus manik-manik roh dunia bawah. Ini adalah indikasi bahwa dia akan berjuang sampai akhir. Seperti yang diharapkan, setelah tawaran tinggi ini, yang lain menawarnya mengerutkan kening. Meskipun air roh surgawi ini langka, itu hanya setetes. Seratus manik-manik roh dunia bawah untuk itu sedikit banyak. Menambah sikap Beitang Rusuang, mereka tidak memiliki keinginan untuk terus memperjuangkannya. Itu tidak harus dimiliki bagi mereka. Akibatnya, setetes air roh surgawi ini benar-benar menghasilkan seratus manik-manik roh dunia bawah. Lelang berakhir, dan semua orang mulai pergi. Longchen meminta Beitang Rusuang dan Namong Zhuyue untuk menunggu sebentar. Mereka hanya pergi setelah semua orang pergi. Longchen, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Beitang Rusuang melambaikan botol air roh surgawi ke Longchen, tersenyum nakal. Bab 2084 pil resonasi seratus bunga dao. Ah, maaf, kamu terlambat. Sekali lagi, kita tidak bisa bersama seperti itu, kata Longchen tanpa daya. Diam. Jika kamu terus berbicara omong kosong seperti itu, aku akan benar-benar mengalahkanmu. Beitang Rusuang mengangkat tinju. Longchen tertawa dan menerima air roh surgawi. Melihatnya, dia agak emosional. Air roh surgawi ini tidak berguna baginya. Tapi itu akan sangat efektif untuk menyembuhkan luka moon dan star refining furnace. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu memancing, kata Longchen. Ikan lagi. Jika kamu tidak ingin ikan, aku bisa memperlakukanmu dengan kotoran. Petik 2. Petik 2. Ketiganya tidak pergi makan ikan dan mencari tempat terpencil untuk minum teh. Permusuhan Beitang Rusuang terhadap Namong Zuyui jelas telah berkurang, sampai pada titik di mana setidaknya, keduanya dapat berbicara secara normal satu sama lain. Longchen, aku tidak akan berbohong padamu. Aku punya tujuan untuk menjadi dekat denganmu ah, tapi jangan menyebutkan apapun tentang asmara lagi. Memperingatkan Beitang Rusuang. Mungkin Beitang Rusuang belum pernah bertemu seseorang yang tak tahu malu seperti Longchen. Dia tidak punya cara untuk berurusan dengannya. Singkatnya, saya ingin mendengar segala sesuatu tentang Sovereign Yun Sang. Terakhir kali, percakapan kami tentang topik itu terputus. Kali ini, jika tidak terlalu banyak, saya harap Anda bisa lebih detail, kata Beitang Rusuang. Itu benar, segala sesuatu tentang penguasa diselimuti misteri. Semua orang penasaran dengan mereka. Bahkan saya ingin tahu, tambah Namong Zuyui. Kamu ingin tahu semua yang aku tahu tentang Sovereign Yun Sang. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Tidak ada yang perlu saya sembunyikan. Longchen langsung memberi tahu mereka tentang medan perang di dunia roh tempat dia mendapatkan Evil Moon. Dia memberi tahu mereka tentang bagaimana Sovereign Yun Sang telah menyegel Evil Moon dan memberikannya kepadanya. Pisau hitam milikmu itu adalah hadiah yang ditinggalkan oleh Sovereign Yun Sang untukmu. Lalu bukankah itu berarti kamu akan menjadi penguasa masa depan? Seru Beitang Rusuang. Ya, saya juga berpikir begitu. Aku akan menjadi penguasa berikutnya. Orang yang memanggil hujan dan angin, membumbung tinggi ke langit, mendominasi benua, dikelilingi oleh keindahan. Longchen mengangguk. Ah, sekarang setelah kamu mengatakan ini, aku merasa kamu mungkin tidak cocok untuk menjadi Sovereign. Kejutan dan keheranan Beitang Rusuang langsung berubah menjadi penghinaan. Longchen, penguasa, dia menolak untuk mempercayainya. Mereka tidak mirip sama sekali. Longchen tidak memiliki perilaku penguasa. Selanjutnya, penguasa apa yang memiliki mulut seperti itu? Jika saya mulai berbicara dengan benar sekarang, apakah sudah waktunya untuk menjadi penguasa? Tanya Longchen dengan gugup. Sebuah tawa keluar dari Beitang Rusuang. Berhenti membuatku tertawa. Jika saya tertawa, saya akan mendapatkan kerutan. Ekspresi gugup Longchen terlalu aneh. Namun, Zui Yue menggelengkan kepalanya. Sovereign Yun Sang adalah Sovereign generasi pertama. Dia mampu melihat menembus ruang waktu, ke masa depan. Baginya untuk meninggalkan Evil Moon kepada Anda harus memiliki makna yang lebih dalam. Namun, fakta bahwa dia meninggalkan dua hal, tetapi satu diambil oleh Leng Yu yang tidak masuk akal. Petik 2 Longchen tidak banyak bicara tentang Leng Yu Yan. Adapun jalur korupsi, sejak dia lolos dari eksekusi, mereka tidak pernah menyebut dia lagi. Sepertinya dia tabu. Leng Yu Yan tampaknya telah menghilang dari benua. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Longchen, kamu sangat dekat dengan Leng Yu Yan, kan? Tanya Beitang Rusuang. Ah, bagaimana aku meletakkan ini? Ku rasa kita sangat dekat. Longchen tiba-tiba memikirkan bagaimana Leng Yu Yan mengambil pertama kalinya. Dia tiba-tiba merindukannya. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Bagaimana pertarungannya dengan tubuh aslinya. Longchen, terima kasih. Melalui jiwamu, kami melihat yang berdaulat. Kami sekarang bisa mati tanpa penyesalan, kata Namong Zhuyue, sangat berterima kasih. Baru saja, Longchen telah membuka jiwanya kepada mereka, memungkinkan mereka untuk melihat Soverein Yun Sang dari ingatannya. Itu adalah kesempatan yang tidak pernah mereka duga. Setelah diizinkan untuk melihat penampilan sebenarnya dari seorang Soverein, mereka memastikan bahwa Soverein adalah sosok yang benar-benar transcendent seperti yang dikatakan legenda. Karisma yang dimiliki Soverein Yun Sang bahkan lebih besar dari legenda. Setiap kata yang dia ucapkan, setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kemampuan untuk membuat mereka mengabdikan hidup mereka untuknya. Di dunia ini, ada gaya tertentu, kepahlawanan tertentu, keyakinan tertentu, dan ketika mereka semua bersama-sama, mereka dianugerahi gelar penguasa. Setelah berterima kasih kepada Longchen, Namong Zhuyue pergi. Dia mengatakan bahwa setelah menjadi saksi seorang penguasa, dia harus memusatkan pikirannya. Dia mungkin mendekati terobosan. Beitang Rusuang juga mengatakan hal yang sama. Melihat mereka pergi, Longchen agak tercengang. Bisakah melihat Soverein benar-benar menyebabkan terobosan pemahaman? Kenapa dia tidak merasakan apa-apa saat itu? Dia tidak memiliki kemajuan pemahaman bahkan setelah membalik papan catur Soverein. Apakah dia idiot? Karena mereka berdua telah pergi, Longchen meminta ruang alkimia lain untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak memurnikan pil tetapi bubuk obat. Dia kemudian perlahan menggabungkan bubuk obat dengan setetes air roh surgawi. Air roh surgawi awalnya transparan, tetapi dengan tambahan bubuk, itu berubah menjadi putih susu. Kemudian butiran yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di dalamnya, saling berbenturan. Longchen meneteskan ramuan ini ke bulan dan tungku pemurnian bintang. Drop langsung larut dan diserap oleh tungku. Ini benar-benar ajaib, itu tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Air roh surgawi langsung diserap. Tungku berguncang sedikit, dan suasana kehidupan berputar di sekitarnya sejenak sebelum sekali lagi tertidur. Sayang sekali hanya ada sedikit air roh surgawi. Jika saya memiliki selusin tetes, itu mungkin cukup untuk membangunkan tungku. Tapi ini tidak buruk. Paling tidak, itu secara drastis mempersingkat waktu yang dibutuhkan tungku untuk bangun. Uang itu dihabiskan dengan baik. Longchen tersenyum, merasakan sedikit udara kehidupan di dalam tungku dengan senyum puas. Lelang hari ketiga sebenarnya akan berlangsung tiga hari dari sekarang. Kemudian pelelangan akan berakhir, dan inti sebenarnya dari pertemuan ini akan dimulai. Dapat dikatakan bahwa Longchen datang lebih awal. Dia tidak benar-benar memperhatikan, jadi dia menggunakan waktu pendaftaran ini sebagai waktu pertemuan itu benar-benar dimulai. Saat ini, banyak ahli masih perlahan menetes. Longchen merasa penasaran bahwa Ye Lingshan belum datang. Dia seharusnya datang tepat di awal. Namun, mungkin dia sibuk memperkuat manifestasinya yang terbangun. Melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa berdiri tegak di antara monster-monster ini bukanlah ide yang buruk. Ye Lingshan tidak hadir, dan juga peripil. Banyak ahli lain juga tidak datang. Dia tidak tahu apakah mereka tidak akan datang atau apakah mereka sedang menunggu awal yang sebenarnya. Yah, itu tidak masalah. Mari kita perbaiki beberapa pil tingkat ke-11 terlebih dahulu. Petik 2 Mengambil keuntungan dari waktu luangnya, dia mulai memurnikan lebih banyak pil. Menurut alasannya, dia harus menyempurnakan pil bintang ke-6, pil netergate. Namun, dia kekurangan salah satu bahan utamanya, buah vermilion neter surgawi. Dia telah meminta Zheng Wenlong untuk membantunya mencarinya, tetapi Zheng Wenlong bahkan belum pernah mendengarnya. Bahkan Zheng Wenlong tidak mengetahuinya, itu mungkin tidak ada di benua surga bela diri. Dengan kekuatan kuno ini keluar, Longchen hanya bisa berharap bahwa salah satu dari mereka akan memilikinya. Namun, saat ini dia tidak bisa memintanya secara terbuka. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Mayoritas bahan yang saya miliki hanyalah bahan sekunder. Selain pil kondensasi jiwa seribu tangan, satu-satunya hal yang bisa saya saring adalah pil resonasi seratus bunga dao. Longchen menemukan pil lain yang bisa dia saring di antara formula pil yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Pil tingkat ke-11 membutuhkan terlalu banyak bahan. Beberapa membutuhkan lebih dari seribu. Selanjutnya, Longchen hanya memiliki beberapa bahan tanaman. Bahan-bahan lainnya termasuk darah esensi binatang roh, inti kristal, biji berharga, dan benda-benda mistis lainnya. Sebelum dia mendapatkan formulanya, dia tidak berpikir untuk mengumpulkan hal-hal itu. Begitu dia mengetahuinya, dia menemukan bahwa tidak ada gunanya mengetahuinya, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkannya. Longchen telah memberikan daftar kepada Zheng Wenlong hal-hal untuk membantunya mengumpulkan, tetapi kemungkinan besar dia harus menemukan cara untuk mengumpulkannya sendiri. Pil 100 bunga dao resonasi adalah salah satu dari tiga pil tingkat ke-11 yang menggunakan bahan paling sedikit. Itu hanya membutuhkan 100 putik dari berbagai obat berharga. Kebetulan Longchen memiliki semuanya. Dengan pengalamannya menyempurnakan pil kondensasi jiwa seribu tangan, segalanya menjadi lebih lancar. Longchen juga menemukan bahwa Moon and Star Refining Furnace lebih membantunya. Dia menyempurnakan bahan menjadi bubuk lebih cepat, dan kualitasnya jelas sedikit meningkat. Luar biasa, air roh surgawi benar-benar keberadaan magis. Itu sudah memiliki sedikit efek. Tungku pemurnian bulan dan bintang jelas telah pulih sedikit dari makanan air roh surgawi. Meskipun tidak bisa secara sadar membantunya, beberapa kemampuan alaminya dipulihkan. Setelah memurnikan bubuk, Longchen mulai memurnikan pil. Namun, kali ini, dia tidak akan habis-habisan seperti terakhir kali. Dia menahan diri sedikit, bersiap untuk setiap kecelakaan. Tungku pil pertama dengan cepat selesai. Ada sembilan pil, tiga di antaranya bermutu tinggi dan sisanya kelas menengah. Longchen mengangguk. Hasil ini melampaui harapannya. Jika dia ingin memperbaiki pil tingkat ke sebelas kelas atas, maka dengan kemampuannya saat ini, dia hanya bisa memperbaiki satu pil pada satu waktu. Namun, jika dia tidak menginginkan pil kelas atas, dia bisa memperbaiki sembilan pil sekaligus dengan risiko lebih kecil. Longchen mengkonsumsi salah satu pil. Dia merasakan darahnya bertambah cepat dan kemudian gemuruh terdengar. Bunga mulai mekar di dalam darah esensinya. Bunga juga muncul di bagian luar tubuhnya. Seratus bunga tetap ada, dan tanda dao muncul di kelopaknya. Longchen tiba-tiba menjerit terkejut. Jadi begitu. Bab 2085 Kemajuan Teratai Api Pemusnahan Dunia Seratus bunga mekar dan beresonansi dengan dao, membentuk satu cincin yang menyelimuti Longchen. Fluktuasi yang intens menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Longchen menjerit gembira. Meskipun dia tidak bisa merasakan energi surgawi dao, sebuah pemandangan muncul di benaknya. Pil seratus bunga dao resonasi ini seharusnya tidak berguna bagi Longchen. Tidak seperti yang lain, dia tidak bisa lebih dekat dengan tau surgawi, jadi dia hanya makan satu pil untuk menguji efisiensinya. Namun, ketika tanda bunga itu muncul di sekitar tubuhnya, itu seperti sambaran petir yang menembus pikirannya. Hal-hal yang dia tidak mengerti langsung menjadi jelas baginya. Longchen terus-menerus memikirkan cara mengembangkan Teratai Api Pemusnahan Dunia. Dia telah menguji banyak hal, yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Saat ini, dia hanya mampu memadatkan sembilan air terjun bintang di atas sembilan kelopak Teratai Api Pemusnahan Dunia. Apa yang dia inginkan adalah menambahkan lebih banyak lagi Star Falls, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan itu. Tidak peduli apa yang dia coba, itu langsung melemparkan lotus ke dalam kekacauan, menyebabkannya meledak. Dengan bantuan pil seratus bunga dao resonasi, Longchen menyadari bahwa dia telah terjebak di jalan buntu. Dia ingin memadatkan sumber energi pada benang Sarit Ratai, yang merupakan inti dari teknik ini. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat mengendalikannya. Saya selalu masuk ke dalam. Betapa bodohnya. Mengapa saya tidak mencoba pergi ke luar untuk masuk? Petik 2. Longchen melihat tanda bunga yang menutupi tubuhnya. Bunga-bunga ini menyerap energi surgawi dao ke dalam tubuhnya. Meskipun itu akan cepat memudar saat memasuki tubuhnya, itu masih memberi Longchen kesempatan untuk pencerahan. Teratai Api Mengembun di Tangan Longchen. Itu adalah Teratai Api Pemusnahan Dunia. Longchen hampir bisa menyingkatnya secara instan. Ada sembilan kelopak, dengan bola kecil di atas masing-masing. Itu adalah bola Starfall. Energi api yang kuat mengalir di dalamnya, membuat mereka semua seperti bintang yang menyala. Mengembun. Starfall lainnya terkondensasi di atas masing-masing dari sembilan kelopak. Ledakan. Starfall sebaru itu langsung meledak, dan tangan Longchen meledak menjadi bubur. Ekspresi Longchen bahkan tidak berkedut. Untuk mengembangkan Teratai Api Pemusnahan Dunia, dia bahkan tidak tahu berapa kali dia terluka. Dia sudah lama terbiasa. Cara ini salah. Lagi. Longchen sekali lagi memadatkan Teratai Api Pemusnahan Dunia. Kali ini, dia tidak menguji apapun secara membabi buta. Sebaliknya, ia fokus pada penginderaan interior. Garis energi itu seperti meridian di dalam diri seseorang. Mereka memiliki energi kuat yang mengalir di dalam diri mereka. Karena pil ini mampu mengumpulkan energi dari seratus sumber yang berbeda, Teratai Api Pemusnahan Duniaku pasti bisa melakukannya juga. Aku hanya belum menemukan jalan yang benar. Longchen semakin percaya diri. Ada banyak kesamaan antara Teratai Apinya dan energi pil resonasi seratus bunga dao. Dengan membandingkan dan membandingkannya, dia dengan cepat memikirkan kemungkinan yang membuat matanya bersinar. Teratai Api Emas di tangannya semakin cerah. Longchen menggunakan kekuatan api pembakaran surga untuk bereksperimen karena kegagalan dengan itu hanya akan meledakkan tangannya. Dia tidak akan berani menggunakan api naga ilusi hitam, apalagi api roh air dao terbalik karena itu akan bunuh diri. Saat Lotus Emas berputar, Rune mulai muncul di Star Falls di atas kelopak. Energi api dalam Star Falls pertama mulai melahirkan bola cahaya tambahan. Bola itu berangsur-angsur tumbuh lebih besar, sampai jatuh dari Star Falls yang asli. Ekspresi Longchen serius. Dia menatap tajam ke Star Falls yang baru. Menggunakan prinsip-prinsip di balik pil resonasi seratus bunga dao, ia memiliki tindakan Star Falls pertama sebagai seorang ibu yang melahirkan Star Falls baru. Meskipun semua tes Longchen sebelumnya telah berakhir dengan kegagalan total ketika dia mencoba melakukan ini, dia tidak sedih. Star Falls yang baru-baru saja lahir ketika teratai api tiba-tiba menjadi tidak seimbang. Teratai itu berputar dan melebar dengan hebat sebelum meledak. Alih-alih tertekan atau marah, Longchen menjadi bersemangat. Dia sekali lagi memanggil teratai api. Sembilan air terjun bintang di atas kelopak bunga menyala pada saat yang sama saat mereka mulai memunculkan air terjun bintang baru. Sembilan bola baru jatuh dari air terjun bintang asli. Dalam waktu singkat, mereka tumbuh dengan ukuran yang sama dengan air terjun bintang asli. Keberhasilan. Longchen mau tidak mau mengeluarkan teriakan emosional. Dia melihat teratai api pemusnahan dunia dengan delapan belas air terjun bintang. Ini menandakan bahwa kekuatannya telah berlipat ganda dari sebelumnya. Namun, ketika dia mencoba memadatkan set ketiga Star Falls, Lotus itu meledak. Kali ini, Longchen siap, dan dia memanggil sisik naga biru untuk melindungi tangannya. Meskipun begitu, darahnya mengalir deras setelah ledakan. Apa yang sedang terjadi? Longchen tercengang. Dia telah mencoba untuk menyingkat set ekstra Star Falls dari set aslinya, tetapi ketika set ketiga ini muncul, sekali lagi berakhir dengan kegagalan. Bisakah setiap kejatuhan bintang hanya memunculkan satu kejatuhan bintang lagi? Tanya Longchen. Dia mengujinya lagi. Kali ini, ia mencoba memadatkan set ketiga dari set kedua Star Falls. Namun, sekali lagi gagal. Longchen menolak untuk menyerah. Setelah tenang beberapa saat, dia melanjutkan. Kali ini, setelah memadatkan set kedua Star Falls, dia mengaktifkan set pertama dan kedua bersama-sama. Dua bola di setiap kelopak benar-benar bergabung kembali menjadi satu dan kemudian perlahan-lahan mulai terbelah kembali menjadi dua. Penampilan mereka berbeda sekarang. Energi mereka menarik satu sama lain bahkan saat mereka berpisah. Bola ketiga perlahan-lahan lahir di antara mereka, memisahkan dua bola. Pada saat ini, Longchen menemukan bahwa dia tidak perlu mengendalikan mereka lagi. Mereka mulai aktif sendiri. Bola ketiga menghilang, berubah menjadi busur yang melahap bola pertama dan kedua. Diagram Taiji muncul. Bola keempat muncul, bola kelima muncul, bola ke enam. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segala sesuatu. Kilatan pemahaman melanda Longchen. Dia secara tidak sengaja bertemu dengan prinsip ini. Ekspresi Longchen tiba-tiba berubah. Sama seperti dia kagum dengan prinsip ini, lotus api telah tumbuh lebih besar dan lebih besar, dengan semakin banyak Star Falls muncul di atasnya. Itu menyedot kekuatan spiritual dan energi apinya. Ketika set ke tujuh Star Falls muncul, jiwa Longchen terasa sakit. Bahkan Huolong menjadi gelisah karena teratai api menyedot terlalu banyak energinya. Kekuatan mengerikan dari teratai api pemusnahan dunia menyebabkan retakan spasial terbentuk di udara. Longchen mulai menghilangkan energinya dengan tergesa-gesa, dan Star Falls di atasnya mulai menghilang satu per satu. Enam, lima, empat, sampai tiga. Kemudian diagram Taiji yang dibentuk oleh tiga air terjun bintang pertama juga menghilang. Kekuatan mengerikan itu surut. Hampir saja, Longchen menghela nafas lega. Jika dia membiarkan teratai api pemusnahan dunia untuk terus menyerap energinya, itu akan diluar kendalinya. Ketika meledak, itu mungkin merenggut nyawanya. Hahaha, akhirnya aku membuat jurus pamungkasku sendiri. Longchen mengangkat kepalanya dan tertawa. Teratai api pemusnahan dunia sekali lagi berkembang. Itu mungkin menjadi kartu trufnya yang paling menakutkan. Perasaan heroik yang agung memenuhi Longchen. Dengan hanya tujuh set Star Falls dan Heaven Inchin Rating Flame, itu sudah sangat kuat. Lalu bagaimana dengan Black Illusion Dragon Flame? Atau api raw air dao terbalik? Setelah beberapa saat senang, Longchen juga memikirkan masalah. Semakin besar gerakannya, semakin banyak kontrol yang diperlukan. Api pembakaran surga adalah nyala api terlemahnya yang dapat digunakan. Jika dia mencoba menggunakan Black Illusion Dragon Flame, dia mungkin akan membakar dirinya sendiri. Hehe, yah, itu masih kartu truf lain. Saya tumbuh lebih dan lebih percaya diri untuk sisa pertemuan ini, kekeh Longchen. Longchen terus menguji teratai api pemusnahan dunia selama sisa waktunya. Dia menemukan bahwa setiap set tambahan Star Falls akan sangat meningkatkan kekuatannya. Itu tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Star Falls yang baru mengambil formasi aneh, yang bahkan Longchen temukan terlalu dalam untuk dipahami sepenuhnya. Dia perlu mengambil hal-hal perlahan. Namun, satu hal yang pasti, teratai api pemusnahan dunia akan menjadi gerakan pembunuhan yang sangat menakutkan di tangannya. Beberapa hari berlalu dengan cepat, dan tanda di dinding mulai berkedip ketika waktunya habis. Lelang ketiga dimulai, semua orang yang datang mungkin sudah tiba sekarang. Petik 2. Bab 2086 Tian Shisi Longchen keluar dari ruang alkimia, masih tenggelam dalam kebanggaan dan kegembiraannya karena mengembangkan teratai api pemusnahan dunia. Apa? Apakah kamu menemukan uang? Secara kebetulan, Beitang Rusuang keluar dari kamar pribadi lain pada saat yang bersamaan. Melihat senyum cerahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bagaimana seseorang yang tidak tahu bagaimana menyembunyikan emosinya menjadi seorang ahli? Hei hei, itu bahkan lebih baik daripada uang. Saya telah mengembangkan gerakan tertinggi saya sendiri. Jika ada yang mencoba mengacaukan saya lagi, saya akan memukul mereka sampai nenek mereka tidak akan mengenali mereka. Longchen terkekeh, senang dengan dirinya sendiri. Kemajuan teratai api pemusnahan dunia menandai tonggak sejarah baru di jalur kultifasinya. Sepanjang sejarah, hanya ahli yang paling menakjubkan dan menakjubkan yang berhasil menciptakan teknik kuat mereka sendiri. Nama mereka tercatat dalam sejarah. Itu adalah kehormatan yang hanya bisa diterima oleh segelintir orang. Longchen sangat percaya diri dengan teratai api pemusnahan dunia. Meski masih belum lengkap, dia yakin bisa membawanya ke level yang bisa mengguncang dunia. Teruslah membual. Jika saya pernah mempercayai Anda lagi, saya akan mengakui kekalahan. Bei Tang Rusuang memutar matanya. Siapa yang tahu apakah orang ini pernah mengatakan satu kata kebenaran di antara kesombongannya? Mereka berdua berjalan bersama ke ruang lelang, dan mereka bisa melihat beberapa orang yang telah tiba di depan mereka. Ruangan itu telah diatur ulang dengan kursi baru, tetapi setelah pengalaman terakhirnya, Longchen segera meminta tempat duduk di dekat belakang kali ini. Kakak Long, lama tidak bertemu. Seorang pria terpelajar segera berdiri saat melihat Longchen dan Melambai. Hu Feng, haha, kamu juga datang. Longchen sedikit terkejut. Dia akhirnya melihat wajah yang dikenalnya. Kamu adalah pewaris daosurgawi perjudian. Bei Tang Rusuang terkejut. Para pewaris daosurgawi perjudian semuanya terkenal sepanjang sejarah. Asal-usul mereka misterius, tetapi mereka sangat kuat. Si kecil ini adalah pewaris generasi ke-27, Hu Feng. Salam, peri Rusuang. Hu Feng membungkuk sedikit ke Bei Tang Rusuang, berbicara dengan rendah hati. Bei Tang Rusuang mengembalikan etiket, dengan penasaran bertanya, kalian berdua berteman. Aku sudah lama mengenal kakak Long. Dapat dikatakan bahwa dia adalah idola saya. Hu Feng tersenyum. Bei Tang Rusuang memandang Longchen dengan aneh. Sepertinya kamu harus memiliki beberapa poin bagus agar kamu punya teman. Ekspresi Longchen berkedut, tetapi dia tidak menjawab. Bagaimana mungkin dia tidak punya teman? Apakah semua orang di dunia ini adalah musuhnya? Hu Feng hanya tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. Longchen melihat banyak wajah baru, tetapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya kepada Bei Tang Rusuang tentang mereka. Dia berjalan ke tempat duduknya dan menemukan bahwa Nangong Zui Yue telah menunggu mereka. Sudah tiga hari, tetapi kecantikan peri Zui Yue hanya tumbuh seiring waktu, kata Longchen. Nangong Zui Yue benar-benar tidak tahu bagaimana membalas Longchen. Ujiannya tidak memiliki ketulusan karena betapa berlebihannya dia membuatnya, tapi itu disengaja. Setelah tiga hari, Tuan Longchen tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Anda pasti telah membuat keuntungan besar. Petik 2. Kamu memperhatikan. Seru Longchen. Dengan betapa jelas dirimu, bahkan orang buta pun akan melihatnya, dengus Bei Tang Rusuang saat dia duduk. Nangong Zui Yue tersenyum. Ini adalah sifat khususmu. Hati yang jernih tanpa hambatan apapun dapat dianggap sebagai semacam alam. Huff, bagi seseorang untuk membawa rasa tidak tahu malu ke tingkat seperti itu, dunia ini tidak akan pernah bisa dilampaui, kata Bei Tang Rusuang sambil mengambil buah anggur. Longchen tertawa dan duduk juga. Dia diam-diam melihat lebih banyak orang masuk. Keluarga Dongfang benar-benar kuat. Mereka mampu menarik begitu banyak ahli. Pengaruh mereka luar biasa. Nangong Zui Yue menghela nafas. Longchen ingin bertanya mana dari empat keluarga abadi yang terkuat, tetapi ini jelas bukan tempat yang tepat untuk menanyakannya. Longchen. Teriakan terkejut yang bahagia terdengar. Longchen berbalik untuk melihat Ye Lingshan. Longchen segera berdiri dan memperkenalkannya pada Bei Tang Rusuang dan Nangong Zui Yue. Ye Lingshan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia sudah lama membuat daftar pahlawan zaman kuno, mencatat karakter khusus mereka. Melihat Nangong Zui Yue dan Bei Tang Rusuang duduk bersama dengan sangat damai bersama Longchen, dia tercengang. Ye Lingshan dari Martial Heaven Alliance menyapa peri Zui Yue dan peri Rusuang. Ye Lingshan buru-buru membungkuh. Dia telah melihat banyak monster di era kuno dalam perjalanannya ke sini. Semuanya cukup kuat untuk membuat hatinya bergetar. Dia merasa seperti pernah berada di dasar sumur sebelumnya. Untungnya, tuannya cukup bijaksana untuk membuatnya memperkuat fondasinya setelah membangkitkan manifestasinya. Auranya kuat dan kental. Jika dia tidak membangunkan manifestasinya sebelum datang ke sini, dia akan menjadi bahan tertawaan. Nangong Zui Yue dan Bei Tang Rusuang mengembalikan busur Ye Lingshan. Ye Lingshan dengan jelas memandang mereka berdua dan berbicara dengan hormat kepada mereka. Nangong Zui Yue menghiburnya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu bersikap sopan. Mereka hanya bisa memanggil satu sama lain sebagai saudara perempuan. Perasaan jarak di antara mereka dengan cepat dipersingkat. Kamu baru sampai di sini hari ini? Tanya Longchen. Saya tiba kemarin. Dongfang Yu yang membawa saya berkeliling kota untuk hari pertama. Sejujurnya, fondasi keluarga abadi cukup menakutkan. Ye Lingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Matanya telah terbuka untuk dunia. Dia telah melihat hal-hal yang bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya. Dibandingkan dengan keluarga abadi, aliansi surga bela diri miskin. Dia berjalan-jalan denganmu selama sehari. Apa dia mencoba merayumu? Tanya Longchen. Omong kosong. Dongfang Yu yang tidak seperti itu. Cara berpikirmu terlalu kotor. Tegur Ye Lingshan. Longchen bertanya padanya tentang keadaan aliansi surga bela diri saat ini dan diberi tahu bahwa semuanya berjalan dengan baik. Seluruh dunia melacak jalannya pertemuan ini. Dan keadaan di luar damai. Tian Shizi telah datang. Tiba-tiba, Ye Lingshan menunjuk ke arah seorang pendatang baru di dekat pintu. Itu adalah pria tinggi dan ramping dengan pita sarjana di kepalanya. Dia memegang kipas kertas putih di tangannya. Itu jelas merupakan dekorasi ilmiah, tetapi kipas itu memiliki gambar gunung mayat dan lautan darah di atasnya. Udara jahat di sekitarnya tampak jelas. Ada juga beberapa tanda darah yang berkedip-kedip di matanya. Ketika mereka membuka dan menutup, cahaya iblis berkilauan, membuat orang menggigil. Sietian Zee adalah keturunan Kaisar Korup. Kaisar Korup ditekan oleh penguasa generasinya seumur hidup. Dikatakan bahwa Sietian Zee mewarisi teknik tertinggi Kaisar Korup dan dapat dianggap sebagai pewarisnya. Dia sangat berbahaya, Beitang Rusuang memperingatkan dengan serius. Longchen memandang Sietian Zee, tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Mereka berada di sisi yang berlawanan, dan salah satu dari mereka harus mati. Tatapan Sietian Zee menyapu ruangan. Dia segera melihat Longchen dan Ye Lingshan. Senyum iblis muncul di wajahnya. Dia tidak berbicara, malah menggesekkan kipas putihnya di lehernya dengan gerakan memotong tenggorokan. Longchen menjawab dengan senyum dan kepalan tangan terangkat dengan jari tengah mencuat. Tanda darah di mata Sietian Zee mulai berputar. Rasanya seperti sedang menatap kematian. Jangan menatap lurus ke arahnya. Matanya memiliki kemampuan surgawi untuk mencuri jiwa orang, Nangong Zui Yue memperingatkan. Tepat pada saat itu, Ye Lingshan merasakan ruang di sekitarnya mulai berputar. Rasanya seperti dunia berputar, dan dia merasa ingin muntah. Setelah mendengar peringatan Nangong Zui Yue, dia buru-buru memfokuskan dirinya pada pemblokiran. Hanya dengan pandangan sekilas, Sietian Zee telah menyebabkan reaksi seperti itu. Selanjutnya, target utamanya adalah Longchen, bukan Ye Lingshan, tapi dia masih terpengaruh. Longchen kembali menatap Sietian Zee. Ini adalah bentrokan spiritual, serta bentrokan keinginan. Ruang di antara mereka berdua terpelintir dengan liar. Tanda darah memenuhi mata Sietian Zee dan berubah menjadi satu demi satu gambar aneh. Ada binatang buas yang mengaum, hantu menyeramkan yang meratap, dan meskipun jelas tidak ada suara, rasanya seperti mereka bisa mendengar ratapan dalam jiwa mereka. Satu demi satu bintang muncul di Longchen. Pada akhirnya, lima bintang bersinar terang. Itu adalah tanda dari armor pertempuran bintang lima. Namun, kali ini Longchen tidak memanggilnya keluar. Itu murni bentrokan mental. Bentrokan semacam ini tidak kalah berbahayanya dengan pertempuran dengan pedang. Siapapun yang kalah akan menerima pukulan pedih di hati dao mereka. Jika mereka bertarung secara nyata, kemungkinan kalah akan berkali-kali lebih besar. Seluruh ruangan tegang ketika para ahli lainnya hanya menonton. Tidak ada yang mengatakan apa-apa atau berusaha menghentikan mereka. Namun, Zhu Yue dan Beitang Rusuang memandang Longchen. Angin tak kasat mata membuat jubahnya berkibar. Dia tampak tenang dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, dan ekspresinya dingin. Sosok mengesankan yang dia potong membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Kedua wanita itu sama-sama ahli tertinggi dan melihat bahwa Longchen bersikap defensif. Namun, dia seperti batu yang stabil. Kekuatan spiritualnya yang agung mengejutkan mereka, tetapi kemudian mereka ingat bahwa dia adalah seorang alkemis. Minggir Senyum Tian Sizi tumbuh saat mereka terus saling menatap. Dia akan membuat gerakan lain ketika sebuah suara dingin terdengar, suara yang terasa seperti akan membekukan jiwa orang. Bab 2087 dikelilingi oleh bunga-bunga indah Beautiful. Seorang wanita perlahan masuk ke dalam ruangan. Wajahnya seperti lukisan. Jubahnya seputih salju, sementara rambut hitamnya jatuh secara alami melewati bahunya, menciptakan kontras yang mencolok. Dia seperti makhluk abadi yang transenden berjalan di antara dunia fana, tetapi peri cantik ini terlalu dingin, begitu dingin sehingga wajahnya seperti es berusia 10 ribu tahun yang tidak akan pernah meleleh. Kristal es berputar di sekelilingnya. Matanya seperti permata, tetapi mengandung es yang tak ada habisnya. Satu tatapan darinya terasa seperti bisa membekukan jiwa seseorang. Orang ini adalah peri es Yezikyu. Tatapan dinginnya membuat hati Sietian Zi menggigil. Dia perlahan menarik kembali energi mentalnya. Kau menghalangi jalanku, kata Yezikyu dingin. Kedatangan Yezikyu membuat Longchen senang. Jadi dia juga diundang. Sietian Zi tersenyum sedikit dan tidak melanjutkan. Dia berjalan ke tempat duduknya. Yezikyu dengan anggun berjalan ke Longchen, tetapi Longchen sudah pergi untuk menyambutnya. Kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Longchen memegang tangan Yezikyu, emosional. Kepulangannya menandakan bahwa dia tidak lagi harus kembali ke istana es surgawi. Dia akan bersama dengan mereka sekali lagi. Jejak kehangatan muncul di mata dingin Yezikyu. Dia mengangguk, mengencangkan cengkeramannya di tangan Longchen. Sebuah kemerahan samar muncul di pipinya. Ini? Izinkan saya memperkenalkan Anda. Longchen buru-buru memperkenalkan Nangong Zuyue dan Beitang Rusuang kepada Yezikyu. Yezikyu mengangguk. Dia dilahirkan sedingin es, dan saat dia berkultivasi, sifat es itu hanya tumbuh. Dia jarang berbicara dengan orang lain. Ye Lingshan adalah seorang kenalan lama yang tahu bahwa karakter Yezikyu memang seperti ini. Adapun Nangong Zuyue dan Beitang Rusuang, mereka bisa memahami kesejukan ini. Kebanyakan pembudidaya es seperti ini. Longchen meminta petugas menambahkan kursi lain. Dia dan Yezikyu duduk bersama, berpegangan tangan. Bahkan di depan Nangong Zuyue dan Beitang Rusuang, mereka tidak bertindak malu-malu. Yezikyu sedikit tersipu, tapi dia tidak menarik tangannya kembali. Dengan kehadiran Yezikyu, Longchen tidak bertindak seperti. Beitang Rusuang terkejut, tidak tahu bagaimana perasaannya tentang itu. Dengan kendali baru Yezikyu atas energi esnya, bukan lagi perjuangan hanya untuk memegang tangannya. Terakhir kali, Longchen hampir membeku. Sekarang, meskipun dia masih merasakan dingin yang menusuk tulang, itu bisa ditahan. Dia tidak perlu mengedarkan kekuatannya untuk memblokirnya. Longchen memiliki perut yang penuh dengan pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Yezikyu, tetapi sekarang bukan waktunya. Longchen sangat menyayangi Yezikyu karena di alam rahasia Jiuli, dia telah mati di pelukannya. Adegan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidup ini. Penambahan Yezikyu ke kursi mereka menarik sedikit perhatian. Kebanyakan orang duduk sendiri, hanya sisi Longchen yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah yang juga jenius tak tertandingi. Orang-orang secara alami iri. Ketika Zhao Huji masuk dan melihat Longchen memegang tangan Yezikyu, berbisik pelan padanya, sementara Namong Zhuyue, Beitang Rusuang, dan Ye Lingshan berbicara dan tertawa di antara mereka sendiri. Api kemarahan memenuhi hati Zhao Huji. Ini terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin Longchen dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik, ketika setiap orang yang hadir adalah seseorang yang telah mendominasi generasi mereka. Selama hidup mereka, kemanapun mereka pergi, orang lain akan mengikuti. Mereka adalah bintang paling terang di langit. Namun, pada pertemuan pahlawan masa lalu dan sekarang ini, mereka mendapati diri mereka biasa-biasa saja. Saat para jenius top ini berkumpul, mereka semua adalah sosok yang kesepian, mempertahankan suasana misteri dan kesombongan di sekitar mereka. Tapi Longchen benar-benar menarik sekelompok jenius terbesar sepanjang sejarah. Dua di antaranya bahkan berasal dari keluarga abadi. Para jenius memiliki ego yang sesuai dengan seberapa kuat mereka. Orang-orang yang bisa diundang ke sini adalah tokoh utama di zaman mereka. Hari ini, mereka mendapati diri mereka direduksi menjadi karakter pendukung. Nikmati hari-hari terakhirmu. Begitu kamu mati, secara alami akan ada seseorang yang menjaga wanitamu, Gumam Zhao Huji. Meskipun dia berbicara seolah-olah bergumam pada dirinya sendiri, suaranya tidak tenang. Itu cukup keras untuk didengar oleh seluruh ruang lelang. Semua orang menoleh untuk melihat Longchen. Ini adalah provokasi, dan sangat memalukan pada saat itu. Sosok Longchen sudah menghilang dari tempat aslinya pada saat mereka melihat. Dia muncul kembali di depan Zhao Huji dan segera menendangnya. Semua orang melompat karena serangan mendadak ini. Zhao Huji juga mulai, tidak menyangka Longchen benar-benar berani menyerangnya di sini. Ledakan Zhao Huji dikirim terbang oleh tendangan Longchen. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun dengan benar di kursinya. Meskipun armor skala Zhao Huji telah muncul di lengannya, menghalangi tendangan Longchen, itu tidak dapat menghentikan kekuatan Longchen untuk meledakkannya. Dia menabrak dinding kokoh satu demi satu, menghancurkan bangunan dan bahkan beberapa gunung palsu. Longchen datang terbang melalui lubang yang dia buat, mengirimkan pukulan kuat ke wajah Zhao Huji. Mencari kematian, Zhao Huji meraung marah. Dia telah tertangkap basah sebelumnya. Sekarang armornya berubah, menjadi tertutup duri berwarna darah yang menyeramkan. Berhenti. Tepat pada saat ini, ruang antara Longchen dan Zhao Huji berputar. Mereka awalnya berada di jalur untuk menyerang satu sama lain, tetapi entah bagaimana posisi mereka bergeser secara halus cukup untuk mereka lewatkan. Longchen terkejut. Ini adalah kekuatan spasial, itu telah menyelesaikan kedua serangan mereka tanpa keributan. Kekuatan ini benar-benar kuat. Saudara Long, Saudara Zhao, apakah Anda mencoba untuk meruntuhkan kota kuno keluarga Dongfang saya? Dongfang Yu yang berjubah putih muncul, tampak tidak senang. Para ahli lain di dalam ruangan juga berjalan keluar, ingin melihat bagaimana Dongfang Yu yang akan menyelesaikan kesulitan saat ini. Longchen telah melakukan pukulan pertama di ruangan itu. Itu jelas tidak menghormati keluarga Dongfang. Bahkan bisa disebut semacam provokasi. Longchen bertindak terlalu jauh. Dia menyerangku lebih dulu. Raung Zhao Huji. Mulut celaka Zhao Huji yang bertindak terlalu jauh, kata Beitang Rusuang dengan dingin. Dia jelas berdiri di sisi Longchen. Baru saja, bahkan Beitang Rusuang dan Nangong Zui Yue terkejut. Longchen tiba-tiba tampak berubah menjadi dewa kematian, menjadi iblis yang akan membantai iblis dan makhluk abadi. Aura ganasnya telah membuat mereka melompat. Yang biasanya bercanda telah menjadi orang yang sama sekali berbeda sekarang. Zhao Huji, jika kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi, aku akan membantumu hari ini. Tidak perlu perjuangan kita menunggu sampai setelah pertemuan ini. Kita bisa mulai sekarang, kata Longchen, tatapannya setajam pedang. Longchen benar-benar menjadi marah. Tabu terbesarnya adalah orang lain mengancamnya, terutama orang-orang terdekatnya. Zhao Huji ini telah menyentuh skala kebalikannya, transmisi Ye Lingshan ke Beitang Rusuang dan Nangong Zui Yue. Ye Lingshan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang Longchen. Dia bisa melambai ancaman orang lain ke arahnya dengan tertawa, tetapi jika seseorang menghina keluarganya. Dia akan langsung meledak. Longchen saat ini meninggalkan kesan mendalam pada Nangong Zui Yue dan Beitang Rusuang. Mengambang di langit, jubah hitam dan rambutnya mencambuk di sekelilingnya. Dia akhirnya memenuhi standar bagaimana seorang ahli harus bertindak. Mata Nangong Zui Yue mulai berbinar dan mengeluarkan beberapa riak yang tak terlihat. Dia secara bertahap tersenyum. Dari Longchen, dia telah memahami semacam Dao. Dao kebebasan, tidak dibatasi, melampaui semua ikatan, Dao yang tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Pilih waktu dan tempat. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi Zao Wu Ji. Terakhir kali, Longchen menamparkan wajahnya dan menggunakan racun pil untuk mengubah wajahnya menjadi hitam. Meskipun dia berhasil pulih kemudian, permusuhan itu belum dilupakan. Zao Wu Ji tidak pernah dipermalukan dalam hidupnya. Tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya dari para ahli di ruangan itu saat dia ditendang keluar membuatnya sangat marah. Zao Wu Ji tidak benar-benar diakui sebagai orang yang pantas mendapatkan rasa hormat yang sama seperti para jenius tertinggi lainnya yang hadir. Dia mampu menandingi mereka karena kekejaman dan caranya yang tercelah, tetapi dia tidak memiliki prestise yang tinggi dari mereka. Namun, bahkan para jenius tertinggi itu tidak ingin memprovokasi dia. Itu sebagian besar karena reputasinya yang terkenal karena caranya yang menakutkan. Terus terang, dia datang ke pertemuan ini untuk mengguncang dunia dan menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya dia untuk membuat nama sekte mekanisme bergema di seluruh benua sekali lagi. Namun, sejak dia bertemu Long Chen, dia menghadapi kemunduran demi kemunduran dan kehilangan wajahnya. Itu benar-benar berbeda dari harapannya. Dia sekarang ingin bertarung melawan Long Chen bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk membuktikan seberapa kuat dia. Kalau begitu datanglah, ayo bertarung di luar kota. Long Chen melangkah pergi, tetapi tepat pada saat itu, sesosok-sosok menghalangi jalannya. Long Chen tercengang, dan hati semua ahli lainnya tanpa sadar bergetar. Bab 2088 Penarikan Jubah putih yang tidak tersentuh oleh debu dunia fana dan diselimuti oleh tirai cahaya seperti air memancarkan keindahan yang tak tertandingi. Cahaya itu sebenarnya bukan air, tapi api. Meskipun panas yang tinggi telah disembunyikan, adalah mungkin untuk merasakan fluktuasi energi yang mengintimidasi yang dapat membakar lautan. Peripil Yu King Suan Banyak orang mengenalinya karena dia sangat mudah dikenali. Ada cincin cahaya surgawi di belakangnya yang memerciknya dengan udara suci dan mulia. Dia adalah putri surgawi, yang memandang rendah semua orang di dunia. Ini adalah kekuatan dewa di dalam lingkaran cahaya di belakangnya. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat diblokir yang memberinya status khusus putri surgawi. Dia adalah murid dewa dan telah menerima berkah dan perhatian dewa. Dengan kekuatan dewa yang mendukungnya, dia memenuhi syarat untuk memandang rendah orang lain di alam yang sama. Bahkan di antara kelompok jenius tertinggi ini, dia masih merupakan eksistensi yang menjadi fokus semua orang. Kedatangannya menyebabkan hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Para dewa adalah eksistensi transcendent, dan meskipun mereka tidak dapat turun ke benua surga bela diri, murid-murid mereka selalu berada di atas semua orang karena berkah mereka. Kedatangan peripil secara kebetulan datang tepat ketika Long Chen hendak pergi, dan dia sekarang menghalangi jalan Long Chen. Dia menatap Long Chen tanpa emosi sedikitpun di matanya. Long Chen juga melihat pilferi, namun matanya berisi ratapan dan penyesalan. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Tanya peripil. Long Chen menghela nafas. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jika ada yang harus dikatakan, katakan padaku bagaimana keadaan gadis Wan King akhir-akhir ini. Dia pasti sudah cukup dewasa. Hanya ketika dia membesarkan Wan King, kehangatan sekecil apapun muncul di mata peripil. Dia sepertinya telah kehilangan dirinya dalam beberapa ingatan. Wan King baik-baik saja. Dia tumbuh semakin cantik, dan aku juga bersiap untuk mengirimkan semua seni alkimia ku padanya. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia akan menjadi penguasa lembah masa depan pilfali. Petik 2 Long Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia adalah seorang alkemis berbakat, tapi dia jelas tidak cocok untuk menggunakan kekuatan. Anda melemparkannya ke dalam lubang api. Meskipun dia tidak mengenal Wan King selama itu, dia tahu karakternya. Tidak mungkin dia bisa menanggung beban menjadi penguasa lembah. Itu hanya akan membawa rasa sakitnya. Orang selalu bisa berubah. Dia mungkin tidak bisa melakukan hal seperti itu sebelumnya, tapi itu tidak berarti dia tidak akan bisa melakukannya di masa depan. Orang perlu bekerja keras untuk mengubah nasib mereka sendiri, atau mereka hanya akan dilindas oleh orang lain, kata peripil acuh tak acuh. Melihat wajah pilferi, Long Chen menghela nafas. Mengubah nasib seseorang itu benar, tetapi inisiatif harus berada di tangan orang yang nasibnya sedang diubah. Kalau tidak, jika hanya untuk orang lain, semua kerja keras itu tidak akan mengubah nasib mereka. Orang hidup hanya satu kehidupan, tanaman tumbuh hanya untuk satu musim semi. Waktu mereka terbatas. Jika Anda tidak bisa bebas, waktu itu hanya bisa menjadi semacam kesedihan. Ekspresi yang sedikit hilang muncul di mata pilferi, tetapi mereka dengan cepat menjadi sedingin es sekali lagi. Bahkan jika gratis, orang harus memahami tanggung jawab mereka. Beberapa hal ditakdirkan dari masa lalu. Orang-orang tidak perlu takut untuk melanjutkan jalan itu ke depan, kata peripil. Jika sudah lama ditakdirkan, mengapa repot-repot berkultivasi? Kultivasi itu sendiri untuk menentang surga, untuk menembus belenggu, dan untuk melampaui ikatan. Jika nasib orang ditentukan sebelum dilahirkan, apa gunanya mempertaruhkan hidup kita untuk berkultivasi? Long Chen menggelengkan kepalanya. Long Chen dan pilferi keduanya berdiri di langit, saling berhadapan. Adapun para ahli lainnya, kebanyakan dari mereka tahu tentang hubungan antara mereka berdua. Namun, sekarang keduanya adalah musuh. Ketika Long Chen menyebabkan kekacauan di alam rahasia Brahma, peripil telah mencoba membunuhnya. Banyak orang telah menyaksikan itu. Keduanya berbicara lagi membuat semua orang melupakan masalah Long Chen menendang Sao Hu Ji. Apa yang kamu sebut kebebasan juga membutuhkan batas. Melewati batas itu, satu-satunya yang ada adalah kematian. Para dewa ada di mana-mana, dan hukum tahu surgawi tidak dapat dilampaui. Anda telah berulang kali merusak kresti sepil fali saya dan bahkan menghujat patung surgawi. Satu-satunya hal yang menunggumu adalah kematian. Itulah satu-satunya cara untuk menghapus dosamu, kata peripil dengan dingin. Secara alami, masalah menghujat patung dewa mengacu pada bagaimana Long Chen telah mengukir ke patung dewa Brahma di Istana Dewa Brahma. Hal itu tidak diketahui, dan sementara para ahli ini tidak tahu apa sebenarnya yang dia maksud, hanya fakta bahwa Long Chen berani menghujat patung surgawi lembah pil membuat para ahli ini melompat. Melihat cahaya dingin di mata pil feri, Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu bukan lagi peripil yang lama. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Long Chen tidak bisa lagi menemukan perasaan akrab sedikitpun di matanya. Mungkin imam besar benar, setelah pil feri menjadi putri surgawi, dia akan menjadi satu dengan kehendak dewa. Dapat dikatakan bahwa dia hanyalah personifikasi dewa, atau lebih tepatnya, boneka yang dikendalikan dewa. Long Chen, mari kita lanjutkan pertarungan kita. Hari ini, aku, Zhao Wuji, akan membunuhmu. Zhao Wuji akhirnya memiliki kesempatan untuk menyelah. Tepat pada saat itu, sebuah sitar berdentang. Suara itu mengejutkan semua orang dan mereka buru-buru berbalik. Apa yang mereka lihat adalah seorang wanita berjalan dengan anggun ke arah mereka. Setiap langkah yang dia ambil sepertinya mewujudkan musik semacam grendau. Setiap senyum, setiap kerutan, setiap gerakannya mengandung semacam pesona dao. Ziyan. Long Chen merasakan perasaan lain di hatinya, perasaan yang dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik bahwa dia datang. Apakah dia teman atau musuh? Kedatangan sisitar peri secara alami mengganggu tantangan Zhao Wuji. Ziyan tersenyum pada Long Chen. Kita bertemu sekali lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Long Chen terkejut. Sepertinya dia tidak datang membawa permusuhan. Saya telah baik-baik saja. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Seiring dengan kedatangan peripil dan perikecapi, semakin banyak ahli ditarik. Tempat ini menjadi penuh sesak. Dong Fang Yu yang berkata, ruang lelang baru telah disiapkan. Saya ingin meminta semua orang untuk pindah ke sana, tapi saya harap tidak ada lagi kecelakaan yang tidak terduga kali ini. Selain itu, Saudara Zhao, Saudara Long, tempat ini adalah keluarga Dong Fang, dan kami tidak akan ikut campur dalam permusuhan pribadi apapun. Namun, saya harap Anda berdua dapat memberi wajah keluarga Dong Fang saya dan meninggalkan masalah Anda sampai pertemuan ini selesai dan Anda meninggalkan keluarga Dong Fang. Tidak bisakah kamu menyelesaikan masalah setelahnya? Dong Fang Yu yang bertindak sangat rendah hati, tapi kali ini, Long Chen dan Zhao Wu Ji sudah keterlaluan. Mereka hampir merobohkan ruang lelang. Ini sekarang masalah wajah. Bagaimanapun, pertemuan ini diselenggarakan oleh keluarga Dong Fang. Setiap orang yang datang adalah tamu mereka. Jika orang lain bertindak terlalu jauh, itu akan memanfaatkan mereka sebagai tuan rumah dan akan diperlakukan sebagai provokasi. Zhao Wu Ji telah diperingatkan, dan Si Ling Feng juga telah diperingatkan. Adapun Long Chen, Dong Fang Yu yang memandangnya sebagai seseorang yang sangat penting, jadi Dong Fang Yu yang tidak mengatakan kata-kata berat padanya. Namun, Long Chen telah bertarung di dalam keluarga Dong Fang beberapa kali sekarang. Dia jelas-jelas mencoba untuk menyelidiki garis bawah Dong Fang Yu yang, yang tidak memberinya wajah sama sekali. Pada awalnya, perlakuan Dong Fang Yu yang terhadap Long Chen telah membuat orang berpikir bahwa dia bias dan bahwa mereka berdua harus memiliki semacam hubungan rahasia. Namun, dengan seberapa sering Long Chen menyebabkan masalah, orang-orang sekarang berpikir bahwa mereka berdua pasti tidak akur. Kalau tidak, Long Chen setidaknya akan menolak untuk bertindak untuk memberikan wajah Dong Fang Yu yang. Maaf, aku hanya memiliki temperamen seperti ini. Jika seseorang memiliki masalah dengan saya, mereka dapat mendatangi saya tetapi tidak menghina orang-orang saya. Kalau tidak, bahkan jika itu adalah Raja Surga, saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, kata Long Chen. Karena itu masalahnya, aku akan mundur dari pertemuan ini. Sejujurnya, apa yang disebut pertemuan pahlawan masa lalu dan sekarang ini telah mengecewakan saya. Petik 2. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Arti Long Chen adalah bahwa orang-orang di sini, hanya sedikit yang masuk ke matanya. Karena dia tidak memberikan nama, tidak ada yang mau menjawab. Namun, kata-katanya jelas mengandung perasaan seperti dia meremehkan mereka. Tetapi jika mereka mengatakan sesuatu, itu akan menganggap komentar umum sebagai serangan pribadi. Long Chen, apa yang kamu coba lakukan? Jika Anda ingin pergi, maka pergilah. Jika Anda ingin tinggal, maka tinggallah. Hanya diizinkan untuk datang adalah suatu kehormatan bagi Anda. Mengapa bertingkah seperti Anda adalah wik besar? Si Ling Feng adalah yang pertama merespons. Dia tahu bahwa dia pasti di antara jumlah orang yang dibicarakan Long Chen. Kau kecewa. Saya akan mengatakan bahwa Anda yang paling mengecewakan dari semua orang di sini. Pakar generasi tanpa sopan santun sedikitpun dari seorang ahli secara alami tidak bisa bergaul dengan kita. Mengkritik orang lain hanya menunjukkan betapa kecilnya Anda. Orang seperti itu tidak cocok untuk menghadiri pertemuan ini, kata Huang Feiyan dari Suanbis. Orang egois sepertimu tidak akan bisa membuat pencapaian besar. Jika Anda ingin pergi, maka pergilah. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Orang lain di kerumunan berbicara, tidak puas dengan Long Chen. Beberapa ahli lain memandang Long Chen dengan dingin. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, adalah mungkin untuk melihat penghinaan di mata mereka. Arti mereka jelas, tidak masalah apakah dia ada di pertemuan ini atau tidak. Sebenarnya, cara Long Chen berbicara dan tertawa dengan Nangong Zhu Yue, Bei Tang Rusuang, Ye Ling Shan, dan Ye Zikyu telah menarik ketidaksukaan banyak orang. Sekarang Long Chen mengatakan bahwa dia ingin pergi, kebanyakan orang ingin dia bergegas dan enyahlah. Ayo pergi. Ye Zikyu memegang tangan Long Chen. Dia tahu karakter Long Chen. Dia tidak akan hanya duduk dan bertahan sementara Zhao Hu Ji menghina kekasihnya. Itu adalah skala kebalikannya yang tidak bisa disentuh siapapun. Cacat ini telah ditemukan oleh semua orang, dan mereka tahu bahwa menggunakan metode ini untuk memusuhi Long Chen akan selalu efektif. Ini adalah kelemahan yang fatal, tapi itu juga yang membuat hati Ye Zikyu menjadi miliknya. Seorang pria yang rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk wanitanya adalah berkah. Long Chen tersenyum pada Ye Zikyu, melihat kehangatan di matanya. Keduanya bersiap untuk pergi. Ye Ling Shan menghela nafas, karena itu masalahnya, aku akan pergi juga. Terima kasih banyak atas keramahan Anda, Tuan Yu Yang. Ye Ling Shan bergerak, dan kemudian Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang juga mengikuti. Bei Tang Rusuang lah yang berkata, sungguh membosankan. Jika saya tahu pertemuannya akan seperti ini, saya tidak akan datang. Keduanya berjalan pergi, menyebabkan ekspresi Dong Fang Yu yang berubah. Bab 2089 Kun Pengsi. Bei Tang Rusuang sebenarnya berdiri di sisi Long Chen. Selama Long Chen pergi, dia juga akan pergi. Namong Zhu Yue juga bersama Bei Tang Rusuang, mengekspresikan sikapnya tanpa mengatakan apa-apa. Itu membuat ekspresi semua orang berubah. Jika dua dari empat keluarga abadi pergi, maka pertemuan pahlawan masa lalu dan sekarang yang diselenggarakan oleh keluarga Dong Fang ini akan menjadi lelucon. Menambahkan aliansi nomor satu benua surga bela diri yang pergi, apa gunanya mengadakan pertemuan ini? Jika pertemuan ini tidak memiliki Long Chen, maka itu benar-benar tidak ada artinya. Aku hanya bisa pergi. Maaf karena tidak memenuhi standarmu, saudara Dong Fang. Di antara kerumunan, Hu Feng menangkupkan tinjunya ke arah Dong Fang Yu yang meminta maaf. Sepertinya aku datang di saat yang tidak tepat. Begitu saya sampai di sini, saya harus pergi. Xi Yan menghela nafas, menatap Long Chen. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di sini, maksudnya juga jelas. Orang-orang terkejut. Sejak kapan Long Chen memiliki pengaruh seperti itu? Bahkan Long Chen terkejut. Satu-satunya alasan dia pergi adalah demi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal karena Zhao Hu Ji akan mengatakan lebih banyak kata-kata yang memancing. Dia tidak akan bisa duduk di sana dan dihina seperti itu. Itu secara langsung bertentangan dengan kehendak seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan. Dia tidak menyangka Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang, dua jenius tertinggi yang mewakili dua kekuatan tertinggi, juga akan berdiri di sampingnya. Hanya ada dua kemungkinan, mereka berdua juga marah padanya, atau empat keluarga abadi sebenarnya tidak bersatu seperti yang dia pikirkan. Mungkin mereka juga memiliki semacam misi untuk datang ke sini, tetapi apapun alasan mereka, dia bersyukur bahwa mereka berdiri di sampingnya. Bagi Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang untuk berdiri di sampingnya sangat mengejutkan, tetapi dapat dimengerti olehnya. Namun, ketika Ziyan juga angkat bicara, dia merasa itu tidak bisa dimengerti. Melihat Ziyan, Long Chen merasa ada sesuatu yang berbeda tentang dia, tetapi untuk apa itu, dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Semua orang di sini adalah jenius tertinggi. Tidak perlu membiarkan sesuatu yang kecil merusak persahabatan kita. Bukankah kultifator lain akan menertawakan kita jika kita membiarkan itu terjadi? Masalah ini semua salahku, kata Dong Fang Yu yang. Saya sibuk dengan banyak hal dan tidak berhati-hati untuk memastikan bahwa orang-orang menunjukkan pertimbangan terhadap tabu orang lain. Konflik ini seharusnya tidak pernah terjadi, dan ini salahku. Saya harap semua orang bisa memberi saya sedikit wajah dan membiarkan masalah ini berlalu. Saudara Long, apakah itu bisa diterima? kata Dong Fang Yu yang. Dong Fang Yu yang sudah mengambil posisi yang sangat hormat. Tindakan Long Chen jelas salah, tetapi Dong Fang Yu yang menempatkan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Itu sudah memberikan lebih dari cukup wajah untuk Long Chen. Jika Long Chen masih pergi, itu akan sangat kasar. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan, Saudara Yu yang adalah naga di antara manusia. Aku tidak mencoba memaksamu untuk melakukan apapun. Hanya saja beberapa orang bertindak terlalu jauh. Saya ingin pergi karena saya tidak ingin membawa Anda lebih banyak masalah. Jika idiot tertentu terus berbicara seperti itu, aku tidak akan bisa menahan diri. Pada saat itu, aku hanya akan mempersulitmu. Long Chen belum mau pergi. Dia ingin melihat berapa banyak pilnya akan dijual dan untuk melihat apakah dia bisa membeli sesuatu yang bagus. Tapi Zhao Wu Ji terlalu keji. Jika tempat ini bukan keluarga Dong Fang, Long Chen pasti sudah lama membantainya. Dong Fang Yu yang praktis tanpa cacat dengan cara dia menangani berbagai hal, dan ketika menyangkut masalah Long Chen, dia jelas bias melindunginya. Dia berkata, Jangan khawatir tentang ini. Mulai hari ini, saya akan bertanggung jawab untuk menemani semua orang. Saya percaya bahwa semua orang akan memberi saya wajah ini. Baiklah, jika kamu mengatakan sesuatu seperti itu, aku akan merasa tidak enak untuk pergi. Long Chen berjalan kembali. Ekspresi Zhao Wu Ji, Si Ling Feng, dan yang lainnya agak tidak enak dilihat, tetapi jika mereka terus menargetkan Long Chen, itu akan menjadi tamparan di wajah Dong Fang Yu yang, jadi mereka hanya mendengus. Hal ini ditekan begitu saja oleh Dong Fang Yu yang. Bei Tang Rusuang tersenyum, mengetahui bahwa dengan dia dan Nangong Zhu Yue berdiri di samping Long Chen, Dong Fang Yu yang akan dipaksa untuk menyerah. Terima kasih, mentransmisikan Long Chen ke Bei Tang Rusuang dan Nangong Zhu Yue. Dia sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Dia juga menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih kepada Hu Feng. Hu Feng juga berdiri di sisinya, artinya dia memandang Long Chen sebagai teman. Hu Feng adalah pewaris perjudian surga Widau. Dia misterius dan kuat. Bahkan di sini, dia memiliki posisi yang kuat. Tidak harus pergi membuat Ye Ling Shan menghela nafas lega. Ketika dia pergi ke tempat ini, Ku Jianying telah berulang kali memperingatkannya untuk menjaga Long Chen dan memastikan bahwa dia tidak menimbulkan masalah. Namun, tidak ada cara baginya untuk menjaga Long Chen. Jika mereka kembali seperti ini, Ku Jianying akan memberi mereka kuliah yang pedas. Alih-alih membentuk hubungan baik dengan keberadaan kuat yang telah muncul, mereka malah memperkuat permusuhan mereka. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa menjelaskan dirinya sendiri jika mereka pergi seperti ini. Ruang lelang baru sudah siap. Tak perlu dikatakan bahwa efisiensi keluarga Dong Fang sangat mengagumkan. Di ruang kedua, Long Chen masih memilih untuk duduk di belakang. Ye Ling Shan, Ye Zikiu, Namong Zui Yue, dan Bei Tang Rusuang mengikutinya. Tapi yang tidak dia duga adalah Ziyan juga datang. Bolehkah saya bertanya apakah ada tempat untuk saya? Tanya Ziyan. Tentu saja. Tolong duduk. Long Chen secara alami tidak akan menolak. Tampilan Ziyan barusan merupakan ekspresi niat baik. Meskipun dia masih tidak tahu titik berdirinya yang tepat, tindakannya barusan sudah cukup. Ziyan menyapa yang lain. Pesona Dao spesialnya yang mengandung esensi Tao Surgawi membuat Namong Zui Yue dan Bei Tang Rusuang memandangnya dengan hormat. Namong Zui Yue khususnya bergaul dengan baik dengan Ziyan. Setelah hanya beberapa kata, sepertinya mereka berdua adalah teman dekat. Pengalaman dan pemahaman Ziyan bergema dengan Namong Zui Yue di banyak bidang. Mereka berdua memulai percakapan panjang tentang semua hal di langit dan bumi. Setelah hanya beberapa pertukaran, mereka berpegangan tangan, diam-diam mendiskusikan sesuatu. Long Chen memegang tangan Ye Zikiu sambil berbicara dengan Bei Tang Rusuang dan Ye Lingshan. Pada saat yang sama, dia memperhatikan apa yang terjadi di depan ruangan. Tiba-tiba, Ziyan mengiriminya pesan spiritual. Long Chen, kamu tidak perlu menjagaku lagi. Saya pikir kita tidak akan menjadi musuh di masa depan. Petik 2. Betulkah? Long Chen sangat terkejut. Iya, guru leluhur saya sendiri yang mengatakannya. Datangnya era besar berarti era kegelapan akan segera menyusul. Saat ini, semua orang harus bersatu untuk mempertahankan benua surga bela diri. Apakah Anda seorang pahlawan atau iblis? Selama Anda memilih lawan yang tepat untuk dihadapi, nama Anda akan diabadikan sepanjang sejarah, kata Ziyan. Seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Apakah kamu mengacu pada bintang iblis yang ditakdirkan untukmu? Menyelidiki Long Chen. Ziyan pernah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah bintang iblis yang ditakdirkan dalam hidupnya. Bahkan sekarang, Long Chen tidak tahu tikus mana yang datang dengan omong kosong yang menyakitkan. Bagaimanapun, Ziyan tampaknya mempercayainya tanpa pertanyaan. Keduanya ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan, dan dia terus-menerus ingin memurnikannya. Adapun Long Chen, dia juga tidak dapat memaksa dirinya untuk membunuh Ziyan, jadi dia selalu menjadi titik sakit di hatinya. Ziyan tersenyum. Iblis lahir dari hati. Hati setan juga semacam cobaan. Aku berjanji pada Tuanku bahwa aku akan mengalahkan iblis hatiku. Aku tidak akan pernah bersamamu. Yah, bagaimanapun juga, kita tidak akan menjadi musuh di masa depan. Long Chen tidak memperhatikan rasa sakit yang muncul jauh di dalam matanya ketika dia mengatakan itu. Agar tidak lagi menjadi musuh Long Chen, dia telah berjanji kepada Istana Abadi Musik ilusi bahwa dia tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap Long Chen. Dia bahkan telah bersumpah ini di depan Tuan Leluhur yang telah memimpin generasi berturut-turut. Meskipun dia tidak lagi harus menjadi musuh dengan Long Chen karena perintah Tuannya atau sektanya, ketika menyangkut hubungannya dengan dia, itu tidak bisa lagi maju selangkahpun. Selama kita bukan musuh, itu bagus. Sejujurnya, sangat sulit bagiku setiap kali kamu muncul untuk menghalangi jalanku. Long Chen tersenyum. Saat dia melihat kekerumunan, dia hanya bahagia, tidak melihat kesedihan sihan. Kakak Peng, haha, kamu akhirnya tiba. Tepat pada saat ini, Dong Fang Yu Yang, yang secara pribadi menyapa semua orang yang masuk, berdiri dan menyambut seseorang. Ketika orang itu muncul, semua ahli di ruangan itu fokus padanya. Mereka tahu siapa dia. Kun Peng Si. Dia sebenarnya juga terbangun, kata Bei Tang Rusuang. Siapakun Peng Si, tanya Long Chen. Mungkinkah dia, Ye Ling Shan menjadi pucat? Iya. Putra Kaisar Peng yang sayapnya menghancurkan semua tahu dan yang cakarnya membantai para jenius surgawi. Darah Kaisar Peng mengalir melalui nadinya. Dia dikatakan sebagai ahli terkuat suan bis. Namun Zhu Yue mengangguk, juga menatapnya. Dia adalah putra Kaisar sejati. Dikatakan bahwa dia memperoleh warisan lengkap Kaisar Peng. Baginya untuk bangun sekarang, dia mungkin juga bertujuan untuk menguatkan daunnya, kata Ziyan. Kaisar Peng adalah salah satu dari tiga Kaisar sejati. Para ahli diakui sepanjang sejarah sebagai yang kedua setelah penguasa. Kun Peng Zi adalah putra seorang Kaisar, yang secara langsung mewarisi garis keturunan ayahnya. Long Chen menatap Kun Peng Zi dengan cermat. Tingginya sembilan kaki, lebih tinggi dari manusia tetapi tidak terlalu tinggi untuk suan bis. Namun, kidarahnya sangat kuat. Wajahnya tampak seperti diukir oleh pisau. Hidungnya sangat tinggi dan memiliki sedikit pengait di ujungnya. Ada rune yang berkedip-kedip di matanya. Dia seorang kultifator petir. Long Chen terkejut. Iya, Kaisar Peng terlahir mampu mengendalikan petir. Kekuatan membunuhnya sangat menakutkan. Sebagai putranya, Kun Peng Zi secara alami dapat menggunakan semua kemampuannya, kata Bei Tang Rusuang. Kun Peng Zi mengangguk pada Dong Fang Yu yang tanpa berkata apa-apa. Berali ke Long Chen, dia mulai berjalan. Bab 2090 Akar 8 Pahit tak terbatas. Kun Peng Zi mulai berjalan ke Long Chen, tetapi di tengah jalan, dia berbalik dan berjalan ke Huang Fei Yan, duduk di sampingnya. Mulut Huang Fei Yan bergerak. Kursi mereka ditutupi oleh formasi suara, jadi tidak mungkin untuk mengatakan apa yang mereka bicarakan. Kun Peng Zi menoleh sedikit untuk melirik Long Chen setelah mendengar apa yang dia katakan. Wajahnya yang tajam tanpa ekspresi. Long Chen, kamu telah mendapatkan musuh menakutkan lainnya. Dikatakan bahwa Kaisar Peng telah mewariskan misi hidupnya kepada Kun Peng Zi, setelah mempercayakan segalanya kepadanya. Dia adalah penerusnya yang sebenarnya. Adapun Anda, mengingat permusuhan Anda dengan Suan Bis, pasti akan ada pertempuran sengit antara Anda berdua, peringatan Bei Tang Rusuang. Bahkan Bei Tang Rusuang mengkhawatirkan Long Chen. Dia benar-benar dikelilingi oleh musuh, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Pertarungan adalah pertarungan. Saya sudah terbiasa, kata Long Chen acuh tak acuh. Ini juga merupakan alasan dia tidak ingin datang ke pertemuan ini. Adegan ini pada dasarnya adalah apa yang dia prediksi. Tentu saja, bersembunyi bukanlah solusi. Di dunia kultivasi, mengalah dan mengakomodasi orang lain tidak akan membuat Anda damai. Itu hanya akan membuat badai tumbuh lebih kuat sebelum menerjang Anda. Jika Anda mundur selangkah, musuh Anda akan maju selangkah. Anda tidak bisa kompromi jalan keluar dari itu. Pada akhirnya, Anda akan dipaksa kembali ke tanah kematian tanpa kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kedatangan Kun Pengzi menimbulkan beberapa gelombang. Bagaimanapun, dia adalah putra dari salah satu dari tiga kaisar. Status dan posisinya sangat tinggi. Kun Pengzi sebagai putra kaisar dan Peripil sebagai putri dewa seperti dua gunung besar di tengah-tengah mereka, mencekik mereka. Hanya si Ling Feng yang memelototi Kun Pengzi. Kun Pengzi adalah putra kaisar sejati. Oleh karena itu, status si Ling Feng sendiri sebagai keturunan salah satu dari tiga kaisar sekarang tidak lagi tinggi. Pertama, kaisar Peng telah diakui oleh semua orang sebagai salah satu dari tiga kaisar. Adapun kaisar batu, dia hampir tidak berhasil mendapatkan gelar itu karena kaisar korup menolak menyebut dirinya kaisar. Bahkan jika dia menyebut dirinya kaisar, kaisar batu hanya menyepuh wajahnya sendiri. Kedua, Kun Pengzi adalah putra langsung kaisar Peng dengan warisan garis keturunan. Adapun si Ling Feng, dia hanyalah salah satu keturunan kaisar batu. Ras batu bukanlah manusia atau binatang, jadi tidak ada yang namanya garis keturunan bagi mereka. Kun Pengzi, setelah pertemuan ini selesai, saya ingin meminta beberapa petunjuk dari Anda. Tolong tunjukkan padaku teknik tertinggi kaisar Peng. Pada akhirnya, si Ling Feng tidak bisa menahan diri untuk menantang Kun Pengzi. Namun, di depan Kun Pengzi, si Ling Feng tidak berani sombong. Meskipun itu tantangan, itu tidak sombong. Kapanpun Anda mau, jawab Kun Pengzi dengan nada dingin. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli memenuhi ruangan. Long Chen menghitung lebih dari 80 orang. Orang itu adalah, tiba-tiba, pupil Ye Ling Shan menyusut saat dia melihat seseorang di pintu masuk. Pada titik tertentu, sosok kecil dan halus telah muncul. Dia muncul diam-diam tanpa ada yang memperhatikan. Sepertinya dia bahkan tidak ada. Jika mereka tidak melihatnya secara pribadi, tidak akan ada cara untuk merasakan keberadaannya. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi sebagian besar wajahnya. Itu hanya mengungkapkan hidung lurus dan mulut kecil. Dari sosoknya dan apa yang terungkap dari wajahnya, dia tampak berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Dia bahkan belum sepenuhnya dewasa, tetapi penampilannya mengguncang semua orang yang hadir. Setiap orang di sini, sebagai jenius tertinggi, memiliki persepsi spiritual yang luar biasa. Tapi tidak satu pun dari mereka yang merasakan kedatangan gadis ini. Yang paling mengejutkan, gadis ini sama dengan Pilferi. Dia memiliki cincin surgawi di belakang kepalanya yang melemparkannya ke dalam cahaya suci-suci. Hati Long Chen bergetar. Dia hampir seketika memikirkan nama tertentu, Dong Mingyu. Kembali pada hari itu, dia mendapat tempat ketiga di peringkat pembantaian iblis. Sekarang dia muncul di hadapan semua orang dengan status lain. Cincin di belakangnya menunjukkan bahwa dia juga seorang putri surgawi. Adik perempuan Dong Mingyu, kamu akhirnya di sini. Dong Fangyu yang segera pergi untuk menyambutnya. Dengan hadirnya putri surgawi lainnya, suasana menjadi lebih berat sekali lagi. Bahkan para jenius tertinggi ini, yang telah menyapu generasi mereka, merasakan tekanan seperti gunung di hadapan mereka yang memiliki warisan para dewa. Dong Mingyu mengangguk tanpa berkata apa-apa dan berjalan ke kursinya sendiri. Tudungnya terangkat, tidak membiarkan siapapun melihat ekspresinya. Untuk jubah besarnya yang menutupi tubuh kecilnya terlihat agak aneh, tetapi pemandangannya membuat setiap ahli merasakan ketakutan yang mendalam. Bloodkill Hall legendaris karena pembunuhannya. Mereka terampil dalam membunuh target yang jauh lebih kuat dari mereka. Karena murid biasa mereka dapat membunuh target di seluruh alam, putri surgawi mereka pasti lebih menakutkan daripada mereka. Setelah kedatangan Dong Mingyu, ada total 87 orang. Long Chen tidak melihat sosok Monian dimanapun. Para jenius surgawi yang terhormat, terima kasih telah menghadiri lelang ketiga kami. Lelang ini adalah yang paling penting, dan saya yakin itu tidak akan mengecewakan Anda. Penilai pil asli yang menjadi tuan rumah lelang terakhir muncul sekali lagi, suaranya bergema di seluruh ruangan. Mungkin dia hanya memahami karakter jenius surgawi, dan dia tidak membuang kata-kata. Dia langsung ke harta pertama. Ini adalah akar delapan pahit tak terbatas, sisa abadi. Ini sudah lama punah, dan akar ini mungkin satu-satunya. Ini berisi delapan jenis kepahitan, kelahiran, usia, penyakit, kematian, perpisahan dengan cinta, pertemuan dengan kebencian, kegagalan, dan lima penderitaan skanda. Itu menembus jauh ke dalam hati dan dapat meredam keinginan serta memberikan pemahaman tentang kehidupan. Ini adalah salah satu obat terbaik untuk mengintip Tao Surgawi. Dapat dikatakan bahwa Infinity Eight Bitters Root ini adalah harta yang tak ternilai harganya, namun yang disayangkan adalah, karena usianya yang sudah tua, ia telah menghabiskan hampir seluruh spiritualitasnya. Itu hanya memiliki sedikit jejak kehidupan yang tersisa. Akibatnya, efek obatnya telah turun tajam, dan untuk delapan alam kepahitan yang terkandung di dalamnya, esensinya sangat berkurang. Pria parubaya itu tidak bisa menahan ekspresi penyesalan. Harta karun yang tak ternilai telah terbuang sia-sia seperti ini. Mata para ahli lainnya telah bersinar di awal, karena mereka telah mendengar nama besar dari akar delapan pahit tak terbatas sebelumnya. Namun, jika harta yang tak ternilai itu telah kehilangan semua energinya, maka itu tidak benar-benar berharga. Mereka bahkan menduga bahwa Infinity Eight Bitters Root ini adalah sesuatu yang baru saja dilemparkan seseorang karena tidak berguna. Nilai sebenarnya sangat rendah. Pria parubaya itu melanjutkan, meskipun nilai sebenarnya sekarang rendah, itu dapat dianggap sebagai objek satu-satunya, jadi kami memutuskan untuk menggunakannya untuk membuka lelang ini. Bermanfaat atau tidaknya tergantung orangnya. Saya yakin banyak jenius surgawi di sini memiliki minat di dalamnya. The Infinity Eight Bitters Root, harga mulai dari 30 manik-manik roh dunia bawah. Setiap tawaran harus 5 manik-manik lebih besar dari yang terakhir. Biarkan penawaran dimulai sekarang. Petik 2 Jantung Longchen berdebar kencang saat dia melihat akar delapan pahit tak terbatas itu. Itu pasti tanaman obat yang sangat berharga. Itu tidak memiliki tingkatan, tetapi jika disuling menjadi bubuk obat, itu bisa digabung menjadi berbagai jenis pil obat untuk meningkatkan kualitasnya. Pil apapun yang ditambahkan bubuknya tidak akan lagi meledak. Pria parubaya itu jelas tahu itu, itulah sebabnya dia memiliki ekspresi menyesal. Itu memiliki terlalu sedikit energi kehidupan untuk disuling menjadi bubuk obat. Jumlah energi yang dimilikinya mungkin hanya cukup bagi seorang ahli untuk mengalami delapan alam pahit, dan alam itu tidak akan sesempurna sebelumnya. Item lelang awal sangat penting. Itu tidak bisa terlalu berharga, atau itu akan menaungi item-item berikut. Itu juga tidak biasa, atau orang tidak akan tertarik dengan sisa lelang. Jadi item pertama harus menarik dan tidak terlalu mahal. Dengan demikian, akar delapan pahit tak terbatas yang memburuk ini telah dibuang. 35 Manik-manik Roh Dunia Bawah Seseorang segera meneriakkan tawaran. 40 Manik-manik Roh Dunia Bawah 50 Manik-manik Roh Dunia Bawah Harganya tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Dengan cepat mencapai 75 Manik-manik Roh Dunia Bawah Tawaran ini dari Huang Feiyan. Setelah tawaran ini, banyak penawar lainnya menggelengkan kepala. Harga ini terlalu tinggi, dan mereka juga tidak ingin melawan Huang Feiyan yang terkenal sebagai wanita picik. 80 Manik-manik Roh Dunia Bawah Tepat ketika Huang Feiyan berpikir bahwa akar delapan pahit tak terbatas akan memasuki sakunya, Long Chen membuka mulutnya. Kali ini, Long Chen tidak meminta tindakan Bei Tang Rusuang untuknya. Terakhir kali, dia melakukannya untuk Long Chen untuk mendapatkan keuntungan. Namun, kali ini berbeda. Sebagai seorang alkemis, Long Chen tahu mengapa Huang Feiyan menginginkan akar delapan pahit tak terbatas ini. Kekuatan spiritualnya adalah titik lemahnya sebagai binatang suan. Dia selalu ingin menebusnya. Selanjutnya, sebagai suan bis, pemahamannya tentang delapan pahit seperti kelahiran, usia, dan kematian di bawah rata-rata. Jadi meskipun akar delapan pahit tak terbatas ini hampir kehilangan semua kekuatannya, seseorang sekaya dia mampu membelinya untuk kesempatan yang memungkinkan jiwanya untuk maju. Dia dengan jelas menunjukkan tangannya. Delapan akar pahit tak terbatas ini harus dimiliki untuknya. Jika Long Chen membuat tawaran Beitang Rusuang untuknya, dia akan menarik kemarahan Huang Feiyan. Menarik seseorang yang dia percayai bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Long Chen, jadi dia menawar dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, Huang Feiyan langsung menjadi dingin. Dia berbalik untuk menatap Long Chen. Seratus manik-manik roh dunia bawah. Huang Feiyan sangat marah. Dia berpikir bahwa Long Chen sengaja mencari masalah untuknya. Seratus lima, kata Long Chen. Dia juga memandang akar delapan pahit tak terbatas ini sebagai yang harus dimiliki karena dia memiliki ruang kekacauan utama. Dia bisa memulihkannya dan tumbuh lebih banyak. Itu akan sangat membantu dalam alkimianya. Long Chen, kamu mencari kematian. Raung Huang Feiyan, tekanan tak terlihat meledak darinya, mengejutkan para ahli lainnya. yang mencari kematian. Terima kasih. Terima kasih.